Menghadapi serangan terus-menerus yang sangat cepat dari Lone Wolf, orang-orang biasa akan kesulitan untuk menolaknya. Pada saat ini, Wang Chen juga menunjukkan celah, dan Lone Wolf memanfaatkannya. Luka lain muncul di perutnya. Bang! Setelah tubuhnya terlempar sejauh puluhan meter, Wang Chen mendarat dengan keras di tanah. Darah segar mengalir keluar dengan cepat, dan rasa sakit yang hebat membuat Wang Chen mengerutkan kening. Sial, ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku sama sekali bukan tandingan Lone Wolf. Wang Chen berpikir sendiri setelah menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Pada saat ini, Lone Wolf tidak melakukan demonisasi, dia juga tidak menunjukkan perubahan yang kuat. Namun, kekuatannya setidaknya berada di puncak tingkat bintang kesempurnaan agung. Kekuatannya tidak kalah dengan Ge Hao dan Duan Tian Ren di pertempuran sebelumnya. Ini, seberapa kuatkah orang ini? Memikirkan hal ini, alis Wang Chen langsung berkerut. Dia harus memikirkan cara. Penindasan garis darah. Wang Chen dengan cepat memikirkan sebuah kemungkinan. Penindasan garis darah. Dengan garis keturunan setingkat kaisar, jika dia menggunakan penekan garis darah, itu pasti akan memberikan efek yang signifikan. Namun, jika dia menggunakan penindasan garis keturunan, identitasnya akan terungkap dengan sangat cepat. Bahkan dengan segel King Tian Chou, dan bahkan dengan Leon Tin Giok yang diberikan Lone Wolf kepadanya, kedua hal ini tidak akan mampu menahan dan sepenuhnya menutup aura yang akan meletus ketika Bluteline Suppression digunakan. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan ini. Saat ini, ada ratusan ribu orang di arena. Jika mereka mengetahui identitasnya, itu akan membawa banyak masalah. Meski begitu, ras iblis belum tentu membunuhnya. Namun, pasti ada banyak iblis yang membenci manusia dan akan mencari masalah dengannya. Domain, tidak ada cara lain, saya hanya bisa menggunakan ini. Wang Chen berpikir sendiri sambil menarik napas dalam-dalam di bawah sinar matahari pagi. Sekarang, hanya domainnya saja yang bisa digunakan. Meskipun domain tersebut akan membawa banyak masalah, dengan bantuan Leontine Giok, aura Wang Chen tidak akan terlalu banyak terekspos. Terlebih lagi, ras iblis sudah memiliki individu-individu berbakat yang memiliki ruang. Dengan cara ini, Wang Chen bisa menutupinya lebih jauh lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu mengaku kalah, kamu masih bisa hidup. Saat Wang Chen membuat keputusan, Gulang menghentikan serangannya untuk sementara. Dia melihat Wang Chen yang terluka dan mendengus dingin. Sekali lagi, dia memberi Wang Chen kesempatan untuk memilih. Sayangnya, Wang Chen ditakdirkan untuk tidak menyerah. Bertarung. Menghadapi permintaan Lone Wolf, jawaban Wang Chen sangat sederhana. Satu kata, bertarung. Gulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar jawaban ini. Tidak mau menyerah sampai semua harapan hilang. Karena itu masalahnya, tidak ada jalan lain. Sebuah kesempatan, dia sudah memberi Wang Chen tiga peluang, tapi dia masih menyerah. Karena sudah seperti ini, Lone Wolf memutuskan untuk tidak memberi Wang Chen kesempatan lagi. Enam jalan reinkarnasi, domain roh jahat. Saat Lone Wolf memutuskan untuk menyerang, pada saat ini, teriakan marah Wang Chen tiba-tiba terdengar. Swash, swash, swash. Mengikuti teriakan marah Wang Chen, ruang tiba-tiba berputar pada saat ini. Arena aslinya, pada saat ini, sepertinya mulai menghilang. Di bawah distorsi ruang, pemandangan secara bertahap mulai berubah. Di saat berikutnya, seluruh ruangan berubah menjadi lingkungan yang suram dan gelap. Wuss, wuss. Angin dingin bersiul, dan roh-roh jahat menangis. Inilah adegan yang muncul saat ini, adegan yang dihadirkan. Desis. Bahkan Lone Wolf, setelah melihat pemandangan ini, mau tidak mau menghirup udara dingin, matanya menyipit. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat ini, bahkan Lone Wolf tidak berani ceroboh. Ya Tuhan, ini ruang angkasa. Ini luar angkasa, bukan. Itu benar-benar menghilang. Domain luar angkasa. Saya tahu, ini adalah domain luar angkasa. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat memahami domain luar angkasa. Apakah ini dilakukan oleh Wang Chen itu? Aku tidak menyangka. Dia sebenarnya jenius. Dia memang jenius. Saya tidak menyangka bahwa di babak sebelumnya, dua garis keturunan bermutu tinggi muncul, dan di babak ini, domain luar angkasa muncul secara langsung. Wang Chen ini, sungguh luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana kabar Lone Wolf sekarang. Dengan kemunculan domain Wang Chen, serta hilangnya Wang Chen dan Lone Wolf secara tiba-tiba dari pandangan orang banyak, pada saat ini, kolosseum sedang gempar. Situasi seperti ini jarang terjadi. Kita harus tahu bahwa bahkan di seluruh alam iblis, jumlah prajurit yang dapat memahami ruang di bawah alam bulan mistik dapat dihitung dengan jari. Bahkan Heaven Braking Tendon tidak memahaminya. Tapi seluruh Wang Chen. Bagaimana hal ini tidak membuat orang terkejut dan tidak percaya? Ruang angkasa. Saya tidak menyangka Wang Chen benar-benar punya ruang. Di ruang pribadi, pada saat ini, Ningyer juga terkejut. Matanya berkedip-kedip dengan sedikit cahaya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan. Saya benar-benar tidak salah menebak. Wang Chen, kamu benar-benar manusia. Gumaman Ningyer sangat lembut, tapi itu cukup sehingga Keying, yang berada tidak jauh darinya, tidak bisa mendengarnya. Terlebih lagi, pada saat ini, Keying sedang tidak berminat untuk terlalu banyak mengorek. Bagaimana dia bisa ingin mengorek? Saat ini, mata Keying tertuju pada arena di bawah. Dia menggigit bibirnya sedikit, dan ekspresinya menjadi rumit dan aneh. Wang Chen, luar angkasa. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Saat ini, hati Keying sudah kacau, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kemarin, Wang Chen mengalahkan sepupu Kiao, dan masalah ini masih mengganggu Keying. Sebab, penampilan Wang Chen, kemenangannya menyebabkan sepupu Kiao kehilangan peluang terbaiknya. Saat itu, Keying membenci Wang Chen lagi, dan membenci Wang Chen lagi. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, melihat pertarungan hari ini, pertarungan antara Gehau dan Heaven Breaking Tendon, penampilan Lone Wolf, dan sekarang, ruang Wang Chen. Semua ini membuat Keying merasa tidak berdaya. Sepupu Kiao memang sangat kuat. Memang benar, Kiao adalah kebanggaan rumah gubernur, dan bahkan Keying pun selalu bangga padanya. Namun meski begitu, lalu kenapa? Pada saat ini, kebanggaan ini, di depan Wang Chen, di depan Lone Wolf, di depan Gehau dan Heaven Breaking Tendon, tampak begitu kecil. Memang benar, kemenangan Wang Chen atas Kiao bukan karena keberuntungan. Saat itu, dia belum mengaktifkan ruang tersebut. Ruang tersebut mewakili kekuatan dan teror. Bahkan tanpa menggunakan ruang, Wang Chen sudah menang. Dan hampir menyebabkan Kiao kehilangan nyawanya. Bisa dibayangkan dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen menggunakan teknik luar angkasa kemarin, apa hasilnya? Jika itu masalahnya, mungkinkah sepupu Kiao sudah mati sekarang? Mereka semua menyembunyikan kekuatan mereka. Sepupu Kiao sama sekali bukan tandingan mereka. Memikirkan semua ini, ekspresi Keying terus berubah. Ekspresinya sangat rumit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Domain. Lumayan, domain yang sangat kuat. Wang Chen, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Bagus sekali, kamu memang memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Di domain roh jahat, Lone Wolf perlahan-lahan menjadi tenang setelah guncangan awal. Mendengar deru angin dingin dan tangisan roh jahat, Lone Wolf memandang Wang Chen dengan ekspresi serius dan berteriak. Matanya bersinar dengan sedikit kegilaan dan kegembiraan. Bertarung. Dengan suara gemuruh, aura pembunuh Lone Wolf menjadi lebih kuat. Wang Chen telah benar-benar menyulut semangat juang Lone Wolf. 13 Pedang. Sambil mendengus ringan, Lone Wolf melancarkan serangan lagi. Dia tahu tentang domain tersebut, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya itu. Domain ini tidak biasa, jadi Lone Wolf tidak berani gegabuh. Dia melancarkan serangan terkuatnya. Munculnya roh jahat. Menghadapi Lone Wolf, mata Wang Chen bersinar dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Wow, wow, wow. Wuss. Saat segel Wang Chen meledak, seluruh ruangan bergetar hebat. Detik berikutnya, ruangan yang awalnya dingin menjadi lebih dingin. Tangisan roh-roh jahat menjadi semakin keras. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara. Roh-roh jahat ini membuka mulut dan mengulurkan tangan. Dengan ekspresi seram, mereka menerkam ke arah Lone Wolf. Wang Chen telah menggunakan langkah ini untuk membunuh Penatua Liao beberapa hari yang lalu. Itu adalah ahli puncak tubuh bintang level 9. Bagaimana dia menghadapi Lone Wolf sekarang? Huh, trik yang tidak penting. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang jauh lebih kuat dari Penatua Liao, gulang mendengus dengan dingin dengan kilatan dingin di matanya. Kamu benar. Saat dia mengatakan ini, senyuman mengejek muncul di wajahnya saat dia melihat roh jahat menerkam ke arahnya. Makhluk ilusi berani menjadi begitu sombong. Lone Wolf benar-benar telah melihat warna asli roh jahat dalam sekejap mata. Sebuah ilusi. Ini hanyalah ilusi. Hal ini dapat menipu Penatua Liao, tetapi tidak dapat menipu Lone Wolf. Ini terutama karena keinginan Lone Wolf sangat kuat dan pikirannya sangat jernih. Enyahlah. Lone Wolf berteriak sambil menginjak kakinya. Wuss. Wuss. Ditemani oleh raungan mara ini, aura menakutkan menyebar ke segala arah dengan Lone Wolf sebagai pusatnya. Ini adalah aura pembunuh yang sangat mengerikan. Itu lebih dingin dari energi yin, dan lebih menakutkan daripada niat membunuh. Saat aura ini menyebar ke segala arah, rasanya seperti ribuan bilah panjang, mendatangkan malapetaka. Wow wow wow. Ceritan terdengar terus-menerus. Dalam sekejap mata, dengan Lone Wolf sebagai pusatnya, roh-roh jahat yang tak ada habisnya mulai menghilang. Ekstremitas pembunuh mulai menunjukkan sisi menakutkannya saat ini. Seolah-olah ekstremitas pembunuh ini adalah musuh terbesar wilayah roh jahat Wang Chen. Di bawah aura pembunuh yang menakutkan dan sombong, wilayah roh jahat Wang Chen sama sekali tidak efektif. Bajingan Melihat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Dia tidak menyangka Lone Wolf ini akan menghancurkan wilayah roh jahat dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak mengira ekstremitas pembunuhan ini akan mempunyai efek seperti itu. Dia benar-benar telah bertemu musuh bebuyutannya kali ini. Ilusi domain roh jahat hancur, dan ini membuat wajah Wang Chen semakin pucat. Jiwa surgawinya sedikit terguncang. Melihat Lone Wolf, yang perlahan berbalik dengan niat membunuh di matanya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia sedikit tidak mau. Konversi domain, enam jalan reinkarnasi, Allah petapa sembilan surga. Sambil mengertakkan giginya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Konversi domain, ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggunakannya. Dia dipaksa ke dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Enam jalur reinkarnasi, enam domain, dan tahap paling dasar adalah dapat beralih di antara keduanya. Langkah ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Chen sekarang. Karena wilayah roh jahat dilawan oleh ekstremitas pembunuh, bagaimana dengan olah sage sembilan surga yang melambangkan cahaya dan kesucian? Ini seharusnya menjadi musuh dari ekstremitas pembunuh, bukan? 1552 Jimat itu terbentuk, dan di bawah dukungan energi spiritualnya yang kuat, domain iblis mulai terdistorsi. Sebelum Lone Wolf bisa beradaptasi dengan domain roh jahat dan melancarkan serangan, dalam sekejap mata, pemandangannya berubah menjadi olah petapa sembilan surga. Bas dengungan-dengungan Olah sage sembilan surga dibuka, dan untuk sementara waktu, sebuah olah besar muncul di dunia Wang Chen dan Lone Wolf. Olah petapa sembilan surga sangat megah, dipenuhi dengan aura suci dan suara sansekerta yang tak ada habisnya. Itu adalah dunia yang megah. Itu adalah dunia yang luar biasa. Hem. Menghadapi perubahan mendadak, Lone Wolf sekali lagi tercengang saat ini. Wang Chen, pada saat ini, membawa terlalu banyak kejutan pada Lone Wolf. Lone Wolf tidak menyangka Wang Chen memiliki langkah cadangan seperti itu. Meskipun dia telah menduga bahwa Wang Chen akan menampilkan domain, dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Chen akan menampilkan domain yang begitu kuat. Apalagi domainnya justru berubah. Gulang mengerutkan alisnya saat dia merasakan aura murni dan suci. Dia membenci aura ini. Seolah-olah, di bawah aura ini, niat membunuh Lone Wolf ditekan sedikit demi sedikit dan dihilangkan sedikit demi sedikit. Ini. Situasi seperti itu membuat Lone Wolf tiba-tiba tidak bisa tenang. Dengan niat membunuh yang ditekan, bagaimana Lone Wolf bisa tetap tenang? Dia memandang Wang Chen dengan heran. Pada saat ini, ekspresi Lone Wolf sangat bermartabat. Aku tidak menyangka kalau aku masih meremehkanmu. Mengambil nafas dalam-dalam, Lone Wolf dengan cepat menjadi tenang dan berkata dengan suara yang dalam. Olah petapa sembilan surga, domain yang muncul saat ini, membuat Lone Wolf merasakan krisis. Jejak kegelisahan di hatinya mulai menyebar. Sudah berapa lama sejak dia merasa seperti ini? Sejak dia memahami teknik pembunuhan ekstrim, Lone Wolf tidak pernah merasa gelisah lagi, bukan? Di dunianya, yang ada hanya pembunuhan. Dia membunuh orang lain. Tapi saat ini, bertarung. Saat suaranya jatuh, Lone Wolf meraung. Pada saat ini, niat membunuh yang lebih kuat muncul dari tubuh Lone Wolf. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Kalau tidak, di ruang aneh ini, dia akan mengalami penindasan yang lebih parah. Ini adalah pemikiran Lone Wolf saat ini. Begitu dia selesai berbicara, sosok gulang melintas dan dia langsung menerkam ke arah Wang Chen. Arhat muncul. Melihat Lone Wolf menyerbu, bagaimana Wang Chen bisa duduk dan menunggu kematian. Dia berteriak. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan berkedip-kedip, dan suara bahasa Sansekerta melonjak. Pada saat ini, seluruh ruangan tampak sedikit bergetar. Sesaat kemudian, enam lampu emas melintas. Siu, jangan terlalu sombong. Raungan yang sangat agung terdengar. Enam arhat muncul bersama pada saat ini. Desir-desir. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap, enam arhat mengepung gulang. Adegan ini sekali lagi mengejutkan gulang. Dia tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Sebenarnya ada enam arhat di depannya. Gulang sudah merasakan kekuatan ke enam orang itu. Mereka tidak terlalu kuat, dan yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang kultifator tubuh bintang level sembilan. Namun, jika mereka berenam bergabung, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah baginya. Mengerutkan alisnya, ekspresi gulang berubah menjadi lebih suram. Apalagi saat mata gulang menyapu ke enam arhat dan melihat arhat harimau dan arhat mamot, matanya bersinar seperti segunung harta karun. Aku tidak menyangka. Hatinya tenggelam, dan cara gulang memandang Wang Chen menjadi sedikit berbeda. Penindasan arhat. Namun, bagaimana Wang Chen bisa memberi gulang lebih banyak peluang? Saat enam arhat muncul, dan saat gulang dikepung, Wang Chen segera mengeluarkan jimat. Pertukaran sebelumnya membuat Wang Chen sangat menyadari betapa kuatnya gulang. Pertukaran sebelumnya membuat Wang Chen tidak berani menunda. Saat jimat itu terjepit, sosok enam arhat itu bersinar, dan mereka bergegas menuju gulang pada saat yang bersamaan. Mencari kematian. Melihat pemandangan ini, ekspresi gulang menjadi dingin, dan dia tiba-tiba berteriak. Tiga belas pedang. Saat suaranya jatuh, sosok gulang melintas, dan dia langsung menuju ke arah Tiger Arhat. Dengan kekuatan gulang saat ini, dia secara alami dapat dengan mudah membedakan siapa yang terkuat dan siapa yang terlemah. Target pertamanya adalah arhat tangan dan arhat harimau. Terutama macan arhat. Desir. Desir. Cepat. Teknik pedang gulang, pada saat ini, setelah dia meletus dengan kekuatan terkuatnya, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Sebuah bayangan melintas, dan gulang, seperti cahaya putih, bergabung ke dalam pedang yang patah, dan seluruh tubuhnya menghilang. Saat berikutnya, dia melewati arhat harimau ganas dan muncul di belakangnya. Dengan satu gerakan, gulang menerobos pengepungan enam arhat dan dengan mudah melompat keluar dari pengepungan, muncul di belakang Tiger Arhat. Tidak hanya itu, setelah gulang perlahan berbalik, wajah Tiger Arhat berubah. Saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya karena tidak percaya. Ledakan. Saat dia menundukkan kepalanya, kepala dan tubuh harimau arhat terpisah. Kepalanya, yang telah terbelah, masih memiliki ekspresi keterkejutan yang luar biasa di wajahnya. Jelas sekali, arhat harimau bahkan tidak tahu bagaimana dia dipenggal oleh gulang. Pada saat itu, gulang tidak begitu saja keluar dari pengepungan. Dia bahkan memenggal kepala harimau ganas arhat dengan teknik pedang yang sangat cepat. Kecepatan ini. Melihat adegan ini, murid Wang Chen menyusut tajam. Jika dia harus menghadapi gerakan ini sendiri, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Berengsek. Jantungnya berdebar kencang. Menyaksikan Tiger Arhat jatuh ke tanah, wajah Wang Chen menjadi jelek. Penindasan Arhat, penindasan suci. Tanpa berpikir panjang, Wang Chen segera memerintahkan lima arhat yang tersisa untuk menyerang gulang. Pada saat yang sama, Wang Chen mengerahkan energi suci yang tak ada habisnya untuk menekan gulang. Suara mendesing. Energi suci bergulir, dan angin kencang bertiup. Untuk sesaat, di atas kehampaan, bunyi bahasa sansekerta masih melekat di telinga. Ding, ding, ding. Boom, boom, boom. Pertempuran masih berlangsung. Lima arhat yang baru lahir mengepung Lone Wolf sekali lagi. Tirai pertempuran sekali lagi telah ditutup. Di saat yang sama, energi suci yang tak ada habisnya menekan gulang, yang juga berdampak besar padanya. Di bawah tekanan energi suci yang tak ada habisnya, niat membunuh gulang secara bertahap dibatasi. Saat ini, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, 13 pedang sepertinya terpengaruh. Tanpa dukungan dari niat membunuh yang kuat dan tak ada habisnya, kekuatan 13 pedang berkurang banyak, yang secara bertahap memperbaiki situasi. Namun, ini masih belum cukup. Karena niat membunuh yang dipancarkan oleh murderous extreme milik gulang terlalu kuat. Meski energi suci memiliki kemampuan mencerahkan dan menekan, bagaimana hal itu bisa ditekan sepenuhnya dalam waktu singkat? Engah. Setelah beberapa kali pertukaran, suara menusuk lainnya terdengar. Pada saat ini, kepala tentakel arhat juga dipenggal. Dalam sekejap mata, hanya tersisa lima arhat. Ledakan. Namun, memanfaatkan momen ketika gulang membunuh tentakel arhat, kali ini arhat gajah raksasa terkuat memanfaatkan kesempatan itu. Dengan ayunan belalainya yang panjang, di bawah kekuatan yang tak terbatas, dia dengan keras memukul tubuh gulang. Meskipun gulang memblokirnya tepat waktu, ekspresinya berubah karena kekuatan besar ini. Di tengah suara gemuruh, sosok gulang terlempar seperti bola meriam. Engah. Darah berceceran, dan di bawah kidan darahnya yang berjatuhan, gulang memuntahkan seteguk darah. Bajingan, kamu mendekati kematian. Sambil mengaum, gulang sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan sosoknya bergetar hebat. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang tak terbatas memenuhi udara. Niat membunuh yang mengerikan itu bahkan untuk sementara waktu memaksa kembali energi suci yang menekannya. Langkah membunuh. Dengan suara gemuruh, pedang patah di tangan gulang mekar dengan cahaya perak. Gerakan membunuh, ini adalah gerakan sublimasi dari 13 pedang. Setiap gerakan berevolusi setelah 13 pedang menyatu dengan bunga suci, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari 13 pedang biasa. Namun, beban yang ditimpakannya pada tubuh sangatlah, sangat tinggi. Retak, retak, retak. Di saat yang sama, energi iblis yang mengerikan membubung ke langit. Pada saat ini, di mata gulang, jejak cahaya merah muncul, bahkan membuat aula orang suci tampak redup. Dalam keadaan seperti itu, tubuhnya mulai berubah. Kepulan, kepulan, kepulan. Suara robekan terdengar. Anehnya, pakaian di tubuh gulang saat ini terkoyak oleh tubuhnya. Gulang, yang awalnya tampak tidak kuat, pada saat ini, di bawah transformasi, tubuhnya menjadi sangat kuat. Otot-ototnya menonjol, dan pembulu darah biru menutupi tubuhnya, memberikan perasaan ganas pada orang-orang. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan dapat melihat bahwa pada otot yang menggembung, bahkan ada beberapa sisik saat ini. Dalam sekejap mata, gulang, yang sebelumnya tingginya hanya sekitar 1,8 meter, tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 2 meter. Auranya meningkat lebih dari dua kali lipat. Iblis, kamu juga bukan iblis. Melihat pemandangan ini, murid Wang Chen menyusut, dan dia berseru. Aura ini, Wang Chen tidak akan salah. Meskipun aura ini sangat mirip dengan iblis, ada beberapa perbedaan. Ini lebih seperti, binatang iblis. Benar sekali, itu adalah binatang iblis. Tanpa diduga, gulang ini ternyata adalah binatang iblis. Ada juga binatang iblis dalam ras iblis. Namun, dia tidak menyangka akan ada binatang iblis sekuat itu. Kekuatan ini bahkan jauh melebihi jayan elepan arhat yang pernah ditangani Wang Chen sebelumnya, bahkan tidak kalah dengan Sado Kuik San dan yang lainnya. Setelah auranya meroket, kekuatan gulang menjadi sangat kuat hingga tingkat yang menakutkan. Pada saat ini, aura suci diusir secara paksa, membuat sangat sulit bagi Wang Chen untuk menekan gulang. Bagaimanapun, penindasan aura suci bukanlah sesuatu yang maha kuasa, juga tidak terkalahkan. Kalau tidak, bukankah Wang Chen tidak terkalahkan? Hahaha, bukankah kamu juga bukan iblis? Menghadapi keterkejutan Wang Chen, gulang mencibir. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa memaksaku sampai ke titik ini. Domain Anda ini menarik. Pantas saja sampah Hong Wu ditindas olehmu. Gulang menyipitkan matanya dan mendengus dengan suara rendah. Hong Wu, arhat gajah raksasa, Anda. Kata-kata gulang sekali lagi membuat Wang Chen tidak bisa tenang. Bukankah Hong Wu adalah arhat gajah raksasa? Tanpa diduga, gulang ini, dia sebenarnya, mengenal Hong Wu. Lalu dia, bukankah dia binatang iblis di dunia iblis? Itu benar. Di dunia iblis, meskipun ada binatang iblis, ada juga binatang iblis. Namun, binatang iblis dan binatang iblis tidak dianggap terlalu kuat. Ras iblis tidak akan membiarkan binatang iblis dan binatang iblis yang terlalu kuat ada. Binatang iblis yang kuat seperti gulang pasti berasal dari benua bulan merah, bukan? 1553. Gulang, apakah dia dari benua bulan merah? Jenderal Perang. Jenderal Perang macam apa dia yang begitu kuat? Jenderal Perang Pertama, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Wang Chen. Sado Kuik San pernah berkata bahwa Jenderal Perang Pertama sangat kuat. Mungkinkah itu gulang? Jika gulang adalah jenderal iblis dari benua bulan merah, Wang Chen langsung teringat pada Jenderal Perang Pertama. Karena tekanan dan guncangan yang dibawa gulang ke Wang Chen bahkan lebih kuat daripada Sado Kuik San. Tidak-tidak. Begitu ide ini muncul, dibantah oleh Wang Chen. Jenderal Perang Pertama di benua bulan merah, seberapa mulia identitasnya? Bagaimana dia bisa muncul di alam iblis? Terlebih lagi, dalam komunikasi antara Wang Chen dan Sado Kuik San, dia sepertinya samar-samar menyadari bahwa Jenderal Perang Pertama benua bulan merah yang disebutkan oleh Sado Kuik San adalah seorang wanita. Bagaimana mungkin gulang? Oleh karena itu, Wang Chen hampir menyangkal identitas ini. Selain disebut sebagai Jenderal Perang Pertama, gulang bisa jadi apa lagi? Apakah benua bulan merah benar-benar merupakan kumpulan pembangkit tenaga listrik? Karakter seperti itu sebenarnya muncul di generasi muda. Sorot mata Wang Chen tiba-tiba menjadi rumit. Apakah kamu terkejut? Ya, saya dari benua bulan merah. Tapi identitasku, kamu tidak perlu tahu. Menghadapi keterkejutan dan keterkejutan Wang Chen, gulang tersenyum. Membunuh. Saat berikutnya, dengan suara gemuruh, niat membunuh gulang melonjak saat dia menyerang empat arhat yang tersisa. Pada saat ini, bila patah di tangan gulang terus-menerus mengeluarkan senandung pelan, seolah melampiaskan niat membunuhnya, seolah meledak dengan semangat juang. Ki Suci yang dimobilisasi Wang Chen untuk menekan gulang disingkirkan sedikit demi sedikit. Meskipun hal itu memiliki dampak tertentu pada efektivitas tempur gulang. Namun, pada saat ini, setelah gulang meletus, penindasan terhadap hal-hal ini dapat diabaikan. Kekuatan, atau apakah kesenjangan kekuatan mutlak yang membuat Wang Chen tidak mampu bersaing dengan gulang sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat kuil sembilan surga sage, itu tidak terkalahkan. Di hadapan kekuatan absolut, semua ini sia-sia. Pada saat ini, kekuatan gulang setidaknya telah mencapai alam bulan mistik, bukan. Dibandingkan dengan Ge Hao, yang telah mengejutkan Wang Chen sebelumnya, dia bahkan lebih kuat. Desir, desir. Suara tajam menusuk datang, dan cahaya perak menyala. Saat gerakan pembunuhan meledak, kekuatan 13 pedang, di bawah kombinasi tersebut, meletus secara ekstrim. Jurus yang paling sederhana, dengan kombinasi dan kemampuan beradaptasi, kini menjadi jurus yang paling kuat. Kecepatan setiap gerakan sangat cepat bahkan Wang Chen tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kepulan-kepulan. Darah berceceran, dan dalam sekejap mata, arhat lainnya jatuh ke tanah. Setelah arhat harimau ganas dan arhat tangan penjangkau, arhat ketiga terbunuh. Kemudian, hal itu menjadi tidak terkendali. Arhat keempat dan arhat kelima semuanya terbunuh. Kamu bukan tandinganku. Menghadapi arhat elepan dan Wang Chen yang tersisa, Lone Wolf mendengus dingin. Kekuatan. Dengan kekuatan absolut, dia sepenuhnya menekan Wang Chen. Wang Chen sama sekali tidak bisa bersaing dengannya. Bahkan jika Wang Chen telah mencoba yang terbaik untuk memobilisasi energi suci pada saat ini untuk menekannya, itu tidak ada gunanya. Dampaknya tidak cukup untuk menutupi kesenjangan kekuatan. Apalagi waktunya terlalu singkat. Lin. Bing. Bertarung. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen, yang tidak mau, menarik nafas dalam-dalam dan melakukan perjuangan terakhir. Dia hampir mengeluarkan semua energi esensi sejati di tubuhnya dan mengintegrasikannya dengan kekuatan bintang. Dalam sekejap, dia melontarkan mantra enam kata dari sembilan kata suci. Wang Chen saat ini tidak bisa lagi mengeluarkan mantra Buddha dari kata ketujuh. Desir. Desir. Bunuh. Saat Wang Chen melontarkan mantra enam kata, dalam sekejap, situasi di aula orang suci berubah. Di bawah pengaruh aula orang suci, kekuatan mantra-mantra ini meningkat pesat. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari dunia luar. Auranya sungguh mencengangkan. Aura pembunuh itu, aura suci itu, pedang yang menakutkan itu. Semua ini cukup untuk membuat seorang ahli gemetar ketakutan. Namun, menghadapi semua ini, Lone Wolf hanya sedikit menyipitkan matanya. Langkah yang sangat kuat, jika Anda meledakannya pada puncaknya, mungkin saya akan takut. Mungkin jika Anda telah memasuki level kesempurnaan hebat, ditambah dengan domain yang kuat ini dan peningkatan kekuatan, saya tidak akan mampu menolaknya. Tapi sekarang, Anda hanya berada di tahap pertengahan tubuh bintang level sembilan. Saya tidak takut. Melihat gelombang udara mengalir ke arahnya. Melihat senjata sepanjang seratus meter yang ditembakkan. Melihat telapak tangan orang suci yang meledak, melihat surah itu. Mata Lone Wolf menyipit. Merusak. Dengan raungan marah, Lone Wolf tiba-tiba maju tiga langkah. Buk, buk, buk. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan aula suci bergetar. Setiap langkah seakan membuat aliran udara memadat. Desir, desir, desir. Cahaya putih berkedip-kedip, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung. Pada saat ini, energi suci yang sangat padat yang digunakan Wang Chen dan Ning Jue untuk menekan Lone Wolf sebenarnya ditolak oleh aura pembunuh yang tak ada habisnya dan energi pedang yang tak ada habisnya. Aula orang suci sedang menghadapi tantangan yang sangat besar. Gemuruh. Gerakan membunuh tiga belas pedang, yang ditampilkan hingga puncaknya, dilepaskan sekali lagi. Sosok senjata sepanjang seratus meter itu tiba-tiba membeku, dan di saat berikutnya, meledak. Sosok surah yang sangat ganas itu tiba-tiba berhenti, dan di saat berikutnya, itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan orang suci di atas sembilan surga tiba-tiba membeku, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, di dalam aula orang suci sembilan surga, serangkaian ledakan terdengar, dan seluruh aula orang suci bergetar hebat. Dalam waktu sesingkat mungkin, Lone Wolf benar-benar menggunakan tiga belas pedang yang sangat cepat untuk mematahkan mantra enam suku kata Wang Chen. Kepulan, kepulan, kepulan. Pada saat ini, mantra enam suku kata, yang telah diresapi dengan kekuatan jiwa ilahi, hancur pada saat ini, menyebabkan wajah Wang Chen menjadi pucat. Tubuhnya gemetar, dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Pada saat ini, jiwa ilahi Wang Chen mengalami guncangan hebat. Berdebar. 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 Pada saat yang sama, tidak mudah bagi Lone Wolf untuk memecahkan mantra enam suku kata. Di bawah letusan berturut-turut, di bawah dampak kekerasan berturut-turut, sosok Lone Wolf juga mundur beberapa langkah, dan setegup darah mengalir dari sudut mulutnya. Retakan. Retakan. Di bawah kekuatan ledakan yang ekstrim, Aula Suci Sembilan Surga akhirnya retak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Saat ini, kemenangan telah muncul. Tapi tidak ada keraguan bahwa Lone Wolf telah memperoleh kemenangan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menarik nafas dalam-dalam, dan perlahan berjalan ke suatu tempat puluhan meter di depan Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Kamu. Kalah. Saya dapat merusak domain ini kapan saja. Tanpa arhat, domain Anda bahkan lebih buruk dari domain biasa. Melihat Wang Chen, Lone Wolf berkata perlahan. Dengan lambayan pedang yang patah, dia menunjuk ke arah Wang Chen dan berkata, Aku bisa membunuhmu kapan saja. Ekspresi Lone Wolf dingin. Kata-kata ini membuat ekspresi Wang Chen menjadi dingin, dan ekspresinya berubah. Pada saat ini, jejak kekecewaan, kehilangan, dan ketidakberdayaan muncul di mata Wang Chen. Mungkinkah kekuatannya masih sangat lemah di depan gulang? Apakah tahap Mystic Moon benar-benar jauh lebih lemah daripada tahap Mystic Moon? Dia sedikit tidak mau. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Pada saat ini, Wang Chen tahu bahwa situasinya tidak ada harapan. Dia telah menggunakan hampir semua cara yang bisa dia gunakan. Satu-satunya hal yang tidak dia gunakan adalah token 10.000 hantu. Sayangnya, token 10.000 hantu saat ini memiliki terlalu sedikit hantu jahat, dan kekuatannya tidak besar. Selain itu, domain hantu jahat telah rusak, jadi tidak ada gunanya dia menggunakannya. Wang Chen melepaskan gagasan untuk terus melawan. Itu sia-sia. Membunuhmu. Mungkin, kamu berhutang nyawa padaku. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Lone Wolf berubah, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan berani. Sebuah bayangan muncul, dan sehelai rambut Wang Chen terbang keluar. Sesaat kemudian, pedang yang patah itu disimpan di pelukan Lone Wolf. Harga diri dibangun di atas kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak ada harga diri. Menatap Wang Chen dengan dingin, Lone Wolf melanjutkan. Meskipun dia memberi Wang Chen tiga peluang, Wang Chen memberikan semuanya. Dengan kepribadian Lone Wolf, pertempuran ini, Wang Chen pasti akan mati. Namun, saat ini, Lone Wolf masih mengurungkan niatnya. Domain yang ditampilkan Wang Chen membangkitkan minat Lone Wolf. Itu bahkan menyulut api pertempuran langka di hati Lone Wolf. Ini adalah salah satu alasan mengapa Lone Wolf menyerah untuk membunuh Wang Chen. Alasan lainnya adalah Wang Chen tidak memiliki permusuhan dengan Lone Wolf, jadi dia tidak perlu membunuh Wang Chen. Faktanya, dia tidak akan membiarkan Wang Chen mati begitu saja. Karena ini terkait dengan banyak hal. Pada saat ini, sesosok muncul di benak Lone Wolf, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Wang, aku akan segera kembali. Tunggu sampai saya menangani masalah ini di sini, dan saya akan kembali. Saat dia mengatakan ini, Lone Wolf sepertinya memikirkan sesuatu, dan niat membunuh yang tajam muncul di matanya. Niat membunuh ini bahkan menyebabkan olah sage sembilan surga sedikit membeku saat ini. Di tempat suci seperti itu, di dunia yang begitu kaya dan sangat murni, niat membunuh ini sangat menonjol dan jelas, menyebabkan jantung Wang Chen berdebar tak terkendali. Mengapa Lone Wolf ini tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang begitu kuat? Apa yang sedang terjadi? Satu tahun? Tinggal kurang dari satu tahun lagi. Saya harus cepat. Namun, Lone Wolf tidak terlalu memperhatikan Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata, hapus domainnya. Dia berkata perlahan pada Wang Chen. Tidak hanya itu, Lone Wolf sudah kembali ke penampilan aslinya. Hanya saja pakaiannya jauh lebih compang camping. Saya mendapatkannya. Menghadapi situasi saat ini, apalagi yang bisa dikatakan Wang Chen. Dia hilang. Jarang sekali Wang Chen mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Aku akan membalas budi yang aku berhutang padamu. Kemudian, Wang Chen menatap Lone Wolf dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan itu, dia bangkit dan menarik nafas dalam-dalam. Mundur. Dia membentuk segel di tangannya, dan pada saat berikutnya, ruangnya terdistorsi. Secara bertahap, Aula Sage 9 Surga menghilang, dan secara bertahap, arena dan koloseum dari sebelumnya muncul di hadapan mereka sekali lagi. 1554. Wow. Saat Wang Chen dan Gulang muncul kembali di arena, arena yang sebelumnya kacau tiba-tiba menjadi gempar. Mereka kembali, mereka kembali. Siapa yang menang? Siapa yang menang pada akhirnya? Melihat mereka berdua, semua orang bingung. Pasalnya saat ini keduanya masih berdiri di dalam arena dan tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah secara sekilas. Pakaian Gulang robek. Ya, mungkinkah dia kalah? Wang Chen ini? Tidak, Gulang terlihat normal. Lihatlah Wang Chen, wajahnya pucat. Lalu apakah Wang Chen kalah? Tanpa mengetahui hasilnya, semua orang mulai menebak-nebak. Saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mengatakan bahwa Gulang kalah adalah karena saat ini, Gulang sepertinya berada dalam keadaan yang menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Ada juga bekas luka di tubuhnya. Dan mengatakan bahwa Wang Chen kalah adalah karena saat ini, wajah Wang Chen pucat dan ada juga darah di sudut mulutnya, membuat orang merasa bahwa dia lemah. Siapa yang menang? Di ruang pribadi, Ningyer juga menatap situasi di arena dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Di samping Ningyer, Keying mengerutkan kening namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia menggigit bibirnya sedikit, tidak tahu harus berkata apa. Kejutan yang dibawa Wang Chen kepadanya hari ini sangat besar. Penggunaan ruang membuat Keying merasa Wang Chen sangat asing. Aku tersesat. Saat kerumunan berspekulasi dan berdiskusi, Wang Chen akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menatap Gulang dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Kamu benar. Wow. Kata-katanya menimbulkan ribuan gelombang. Dia hilang. Wang Chen kalah. Dia mengaku kalah. Memang benar, Gulang lebih kuat. Menghadapi hasil ini, banyak orang menghela nafas. Mengakui kekalahan. Tidak ada yang mengira Wang Chen akan memilih mengaku kalah saat ini. Kalau begitu, hasil akhir dari pertarungan itu adalah kemenangan Lone Wolf. Benar saja, dia masih sedikit lebih kuat. Semua orang menatap Wang Chen, yang berbalik dan berjalan keluar arena setelah dia selesai berbicara. Kemudian, dia langsung keluar dari kolosseum. Semuanya dipenuhi dengan emosi. Apakah dia kalah? Seberapa kuatkah serigala soliter ini? Menatap punggung Wang Chen, Ning Er, yang berada di kamar pribadi, tidak bisa menahan nafas. Pada saat itu, Ning Er tidak bisa tidak bersimpati dengan pandangan belakang Wang Chen. Dia tidak butuh simpati. Namun, saat dia merasa simpati, kata-kata Keying datang dari samping. Seolah-olah dia telah memahami pikiran Ning Er, Keying berkata dengan lembut, dia tidak membutuhkan simpati. Yang kuat tidak membutuhkan simpati. Simpati merupakan penghinaan bagi mereka. Kata-kata Keying diucapkan dengan ketegasan yang tiada taraf. Sorot matanya menjadi semakin rumit. Simpati adalah sebuah penghinaan. Kata-kata Keying mengejutkan Ning Er. Saat berikutnya, dia menganggupkan kepalanya dan menatap sosok yang perlahan keluar dari arena dan menghilang dari pandangannya. Pertandingan semifinal kedua, Lone Wolf menang. Hanya ketika Wang Chen menghilang dari pandangan semua orang barulah lelaki tua yang mengatur pertandingan ini di arena segera mengumumkan hasilnya. Lone Wolf menang dan masuk final. Saat ini, bisa dikatakan kompetisi kali ini sudah memasuki tahap final. Kedua finalis sudah ditentukan, dan tiga kontestan untuk juara ketiga dan keempat juga telah ditentukan. Tiga hari kemudian, pertarungan terakhir akan dimulai lagi di arena ini. Ayo pergi, kompetisi sudah selesai. Kembalilah dalam tiga hari untuk melihat pertempuran terakhir. Kepemilikan tiga pil bulan misterius dan tiga kuota berharga akan diputuskan pada saat itu. Mendengar pengumuman orang tua itu, Keying memandang Ninger dan menghela nafas. Kiao masih kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Hal ini membuat Keying masih menghela nafas. Namun, setelah menyaksikan pertarungan hari ini, desahan ini sedikit berkurang. Mem. Ninger menganggup dengan berat ketika mendengar kata-kata Keying. Kemudian, dia mengikuti di belakang Keying dan keluar dari arena. Pertempuran terakhir dalam tiga hari. Wang Chen, kegigihan yang menghancurkan surga. Siapa di antara kalian yang akan menang? Pada saat yang sama, pemikiran lain muncul di benak ninger. Tirai malam berangsur-angsur turun. Setelah kegilaan bis fighting arena hari ini, kota Changlong sekali lagi terdiam. Namun, dibandingkan beberapa hari yang lalu, tampaknya ada lebih banyak orang di kota saat ini. Ada banyak ahli dan bangsawan di antara mereka. Kompetisi seni bela diri Kabupaten Changcu telah memasuki tahap akhir. Semifinal hari ini dan pertarungan terakhir dalam waktu tiga hari. Kompetisi dua hari ini mungkin adalah hal yang benar-benar dikhawatirkan oleh para ahli dan pakar. Oleh karena itu, sejak dua hari ini, semakin banyak ahli dan bangsawan mulai berdatangan ke kota Changlong. Di bawah langit malam, kota Changlong ramai dengan aktivitas. Pada saat ini, di sebuah penginapan kecil di kota Changlong, Wang Chen sedang duduk bersila di dalam kamar, tenggelam dalam kultivasi. Wuss! Kekuatan batin sejati yang tak ada habisnya melonjak di tubuhnya. Di bawah bimbingan Wang Chen, kekuatan bintang terus mengalir ke tubuhnya, yang membuat luka Wang Chen mulai sembuh sedikit demi sedikit. Cairan spiritual, ayo! Setelah beberapa saat, Wang Chen membuka matanya dan berteriak dengan suara yang dalam. Cairan rohani, Wang Chen membuka mulutnya dan menelan seteguk cairan spiritual. Wuss! Di bawah nutrisi cairan spiritual, luka yang diderita Wang Chen hari ini mulai pulih sedikit demi sedikit. Dalam pertempuran hari ini, Wang Chen tidak hanya kalah, namun jiwa ilahinya mengalami pukulan besar. Domen-domen tersebut rusak satu demi satu. Di antara enam arhat agung, hanya arhat gajah raksasa yang tidak kehilangan nyawanya. Semua ini membawa pukulan berat bagi jiwa ilahi Wang Chen. Jika itu adalah orang biasa, cedera jiwa ilahi seperti itu mungkin sulit pulih tanpa tiga hingga lima bulan atau bahkan satu tahun. Namun, Wang Chen mendapat bantuan cairan spiritual. Di bawah nutrisi cairan spiritual, jiwa ilahi Wang Chen mulai pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Energi spiritual melonjak, cairan spiritual menyebar, dan esensi sejati melonjak. Di tubuh Wang Chen, perpaduan sempurna terbentuk pada saat ini. Dengan bantuan cairan spiritual ini, setelah tidak tahu berapa lama, akhirnya jiwa ilahi Wang Chen sedikit bergetar, tetapi pulih sepenuhnya. Segera setelah itu, Wang Chen dengan cepat mengintegrasikan sisa energi cairan spiritual ke dalam dunia kecil didantiannya. Di bawah nutrisi cairan spiritual, dunia kecil juga menjadi semakin kokoh. Di luar, kekuatan bintang dan energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir masuk, semakin memperkuat dunia kecil Wang Chen. Bintang-bintang, pada saat ini, bersinar dengan cemerlang di dunia kecil. Ketika dunia kecil mencapai batasnya, Wang Chen menghembuskan napas dan berhenti memperkuat dunia kecilnya. N. Tapi saat Wang Chen berhenti, dia sedikit terkejut. Ini karena pada saat ini, Wang Chen benar-benar merasakan peluang untuk menerobos. Merasakan peluang ini, Wang Chen langsung menjadi bersemangat. Pertempuran selama beberapa hari terakhir telah membuat Wang Chen berada di bawah tekanan besar. Karakteristik keturunan bela diri suci yang semakin kuat saat dia bertarung perlahan mulai terlihat. Khususnya, pertarungan hari ini dengan Lone Wolf telah memberi banyak manfaat bagi Wang Chen. Tentu saja, yang terpenting adalah energi rumput suci. Beberapa hari yang lalu, ketika dia sedang memurnikan rumput suci di luar kota, Wang Chen diserang oleh Penatua Liao, yang memaksanya untuk menyerah dalam memurnikan rumput suci sepenuhnya. Dia mengumpulkan semua energi rumput suci yang belum sempat dia sempurnakan dan untuk sementara memampatkannya ke dalam dantiannya. Setelah beberapa hari bertarung, energi ini sekarang terstimulasi sedikit demi sedikit. Garis darah bela diri ilahi, energi rumput suci. Di bawah pengaruh faktor-faktor ini, kekuatan Wang Chen akhirnya mulai meningkat hari ini. Suara mendesing. Dengan munculnya kesempatan itu, energi yang tak ada habisnya sepertinya tertarik dan mulai melonjak dengan gila-gilaan di tubuh Wang Chen. Menghadapi situasi ini, Wang Chen tidak cemas. Dia buru-buru mengendalikan energinya dan mulai membersihkan tubuhnya. Gelombang demi gelombang energi menyapu dirinya, membawa energi yang tak ada habisnya. Akhirnya, setelah 36 putaran, energi mencapai puncaknya. Pergi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan dingin mendengus dan pada saat berikutnya, dia mengarahkan energinya menuju lapisan belenggu. Gemuruh. Gemuruh itu bergetar. Tubuh Wang Chen sedikit gemetar. Lapisan belenggu tak kasat mata itu, pada saat ini, tidak berdaya menahan gelombang energi. Bagaimanapun, ini adalah peningkatan dalam wilayah kecil. Lapisan belenggu ini tidak seberapa dibandingkan dengan batas energi Wang Chen saat ini. Pada saat ini, Wang Chen menerobos tahap tengah alam tubuh bintang dan melangkah ke tahap akhir alam tubuh bintang dalam satu gerakan. Namun, ini bukanlah akhir. Energi rumput suci masih terus meningkatkan kekuatan Wang Chen. Tahap akhir dari alam tubuh bintangnya masih meningkat. Puncak. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia memikirkan puncaknya. Dia ingin masuk ke jajaran alam tubuh bintang dalam satu gerakan. Suara mendesing. Energi terus melonjak. Energi spiritual dan energi bintang dari dunia luar terus menerus ditarik ke dalam tubuh Wang Chen. Di bawah pengaruh yang begitu kuat, tahap akhir dari alam tubuh bintangnya terus melonjak. Gemuruh. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen masuk ke jajaran alam tubuh bintang. Pada akhirnya, gelombang energi ini secara bertahap melemah, tetapi itu hanya membuat Wang Chen berhenti di puncak alam tubuh bintang. Masih ada garis tipis antara dia dan alam tubuh bintang sempurna. Hah! Saat energi esensi sejati di tubuhnya menjadi tenang, Wang Chen perlahan menghembuskan udara kotor. Membuka matanya, tatapan Wang Chen menjadi sangat tajam. Puncak alam tubuh bintang. Sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Meskipun begitu, sangat disayangkan bahwa dia hampir masuk ke dalam jajaran alam tubuh bintang sempurna. Namun, ini sama sekali tidak mempengaruhi mood Wang Chen. Puncak alam tubuh bintang. Peningkatan kekuatan ini juga memberikan manfaat besar bagi Wang Chen. Jika aku memiliki kekuatan ini saat bertarung melawan gulang, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, bukan? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia merasakan bahwa energinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan kekuatan kali ini agak terlambat. Namun, bisa dikatakan hal itu belum terlambat. Karena pertarungan antara Wang Chen dan Tendon penghancur surga akan segera dimulai. Peningkatan kekuatan ini bisa dikatakan sangat tepat waktu. Setelah menyaksikan kekuatan Tendon penghancur surga, Wang Chen merasakan betapa kuatnya Tendon penghancur surga. Peningkatan kekuatan ini membuat Wang Chen lebih percaya diri dan mendapat dukungan. Puncak alam tubuh bintang. Wang Chen percaya bahwa setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, api rosevins, dan domain enam jalan reinkarnasi, Wang Chen pasti akan mampu melawan Tendon penghancur surga yang sudah berada di alam tubuh bintang sempurna. Pil bulan mistik. Aku mengambilnya. 1555. Pil bulan misterius. Saat ini, ekspresi Wang Chen sangat tegas. Jika sebelumnya, mungkin akan sulit baginya untuk menang melawan kegigihan penghancur surga, yang memiliki garis keturunan kelas tujuh kelas atas, ketika dia hanya seorang bintang tingkat menengah level sembilan. Tapi sekarang, Wang Chen telah mencapai puncak level bintang. Meskipun puncak bintang level sembilan dan tahap tengah bintang level sembilan sama-sama berada di tingkat bintang sembilan, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Terutama ketika Wang Chen menggunakan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, perbedaan kekuatannya tidak dapat diukur, bukan? Faktanya, jika Wang Chen harus melawan Gulang lagi, Wang Chen yakin dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Gulang memang kuat, tapi untuk mengalahkan dia yang sekarang. Tidak sesederhana itu. Wang Chen bangkit dan meregangkan tubuhnya, lalu memandang keluar jendela. Besok adalah hari terakhir kompetisi bela diri. Pengasingan Wang Chen kali ini sebenarnya berlangsung selama dua hari. Hari ini adalah hari terakhir. Setelah hari ini, pertarungan terakhir kompetisi bela diri akan dimulai. Ini sedikit mengejutkan Wang Chen. Dia tidak menyangka sesi kultivasi ini akan memakan banyak waktu. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen sedikit berubah, dan dia berjalan keluar ruangan. Sepertinya kamu sudah banyak berkembang. Ketika Wang Chen muncul di luar ruangan, Gulang kebetulan sedang berdiri di depan kamarnya. Ketika dia melihat Wang Chen muncul, dia berpikir sejenak dan berkata. Melihat Wang Chen lagi setelah dua hari, Gulang dapat dengan jelas merasakan peningkatan Wang Chen. Puncak bintang level 9. Pupil Lone Wolf sedikit menyusut. Pria yang menakutkan. Sekarang, bahkan jika dia harus bertarung dengan Wang Chen lagi, dia pasti tidak akan bisa menang dengan mudah. Lebih penting lagi, Gulang dapat merasakan bahwa Wang Chen masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan selama pertempuran hari itu. Jika dia menggunakan kartu truf itu, dengan kekuatannya saat ini, akan sulit bagi Gulang untuk menjamin kemenangannya. Terima kasih untuk dua hari ini. Setelah mendengar kata-kata Gulang, Wang Chen tidak terlalu terkejut melihat Gulang muncul di sini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Dua hari yang lalu, ketika Wang Chen sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, dia merasakan aura Gulang di luar kamarnya. Pada saat itu, Wang Chen tahu bahwa Lone Wolf telah merasakan aura kultifasinya, jadi aura itu melindunginya. Itu karena, dalam dua hari terakhir, Wang Chen dengan jelas merasakan sepertinya ada penghalang tak terlihat di luar kamarnya, yang mengisolasi auranya. Jika tidak, aura terobosan Wang Chen akan terdeteksi oleh banyak orang, bukan? Meskipun dia tidak tahu mengapa Lone Wolf melakukan ini, bagaimanapun juga, Wang Chen berhutang budi pada Lone Wolf lagi. Kamu akan mempunyai kesempatan untuk membalas budi. Sepertinya seseorang memperhatikanmu akhir-akhir ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lone Wolf merenung sejenak dan berkata dengan penuh arti. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia masih sedingin es seperti biasanya. Namun, sepertinya Wang Chen semakin sering berhubungan dengannya, dia merasa sikap dinginnya telah berubah sampai batas tertentu di depannya. Seseorang sedang memperhatikanku. Melihat punggung gulang, Wang Chen mengerutkan kening. Mungkinkah itu seseorang dari kultus bulan iblis? Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah demon muncul. Kegigihan yang menghancurkan surga, sepertinya. Namun, Wang Chen dengan cepat mengerutkan kening. Kegigihan yang menghancurkan surga sepertinya bukan orang seperti itu. Karena pertarungan akan dimulai besok, dengan kepribadian kegigihan penghancur surga, mengapa dia mengirim seseorang untuk mengawasinya? Jika dia ingin melakukan itu, dia pasti sudah melakukannya beberapa hari yang lalu, bukan? Karena kegigihan penghancur surga mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya di arena, dan sekarang dia memiliki kesempatan, dia tidak akan melakukan hal yang tidak perlu. Lalu siapa orangnya? Wang Chen bingung. Lupakan, mari kita urus domainnya dulu. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghela nafas. Dalam pertempuran dua hari lalu, Aula Saga Sembilan Surga milik Wang Chen menderita kerugian besar. Lima dari enam arhat telah dihancurkan. Jika bukan karena Lone Wolf yang menahan diri, keenam arhat itu semuanya akan hancur, bukan? Faktanya, jika Lone Wolf bersedia, Wang Chen merasa bahwa begitu dia merobek Aula Saga Sembilan Surga dan menghancurkannya sepenuhnya, para arhat ini akan benar-benar menghilang. Sekarang Lone Wolf telah menahan diri, Wang Chen masih punya kesempatan. Bagaimanapun, untuk pertempuran besok, dia harus membiarkan para arhat ini pulih secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera meninggalkan penginapan dan menuju ke luar kota. Seseorang mengikutiku. Setelah meninggalkan penginapan, Wang Chen langsung menuju gerbang kota. Namun, dengan pengingat Lone Wolf, Wang Chen lebih memperhatikan. Sepanjang jalan, dia menemukan ada beberapa sosok tidak jelas yang mengikuti di belakangnya. Meskipun angka-angka ini tersembunyi dengan baik, Wang Chen masih memperhatikan beberapa petunjuk. Siapa itu? Jejak raguan muncul di hati Wang Chen. Aku tidak peduli siapa kamu. Anda semua akan membayar harganya. Segera setelah itu, Wang Chen mendengus dingin. Memikirkan hal ini, seringai muncul di sudut mulutnya. Kemudian, Wang Chen mempercepat dan berjalan keluar kota. Setelah meninggalkan kota Changlong, Wang Chen mempercepat, tetapi semuanya tampak begitu teratur sehingga orang-orang yang mengikutinya tidak menemukan kesalahan sama sekali. Tidak sampai setengah jam kemudian lingkungan sekitar menjadi semakin sepi. Pada saat ini, tiga orang yang mengikuti Wang Chen merasa ada yang tidak beres, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Saat ini, sudah terlambat bagi mereka untuk mengetahuinya. Ini karena Wang Chen telah membawa mereka ke lembah yang jauh dari kota Changlong di mana jumlah penduduknya lebih sedikit. Saat ini, Wang Chen berbalik dan melihat ke arah beberapa orang. Wang Chen tersenyum dingin. Keluar. Tatapan Wang Chen sangat tajam saat ini. Kamu benar-benar mengetahuinya. Mendengar kata-kata Wang Chen, sesosok muncul di garis pandang Wang Chen dari balik batu besar di kejauhan dan mendengus dingin. Ekspresinya agak tegas. Karena dia mengikuti Wang Chen, dia secara alami tahu betapa menakutkannya Wang Chen. Ini adalah seseorang yang telah berjuang untuk mencapai empat besar di kompetisi seni bela diri tahun ini. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Dia setidaknya berada di puncak bintang level sembilan. Hal ini mau tidak mau membuat pria itu sedikit gugup. Siapa yang mengirimmu ke sini? Wang Chen menyipitkan matanya dan menatap pria di depannya. Kamu akan segera tahu. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, pria itu mendengus dingin. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu tinggal. Karena pria itu tidak mengatakan apa-apa, Wang Chen tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia akan segera mengetahuinya. Bukankah itu benar? Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas dan dia menyerang pria itu. Dia hanyalah seorang prajurit kecil bintang level 6. Bagi Wang Chen saat ini, dia bahkan tidak layak disebut. Melihat Wang Chen benar-benar menyerang setelah berbicara, ekspresi pria itu sedikit berubah. Memikirkan kekuatan Wang Chen, dia berbalik dan ingin melarikan diri. Ingin pergi, mustahil. Juga, dua lainnya, melihat tindakan pria itu, Wang Chen mencibir dengan dingin. Pria ini ingin melarikan diri sekarang. Atau dia mencoba mengalihkan perhatiannya untuk mengulur waktu bagi dua temannya yang lain. Wang Chen menyadari ada tiga orang yang mengikutinya. Hanya satu yang muncul sekarang, yang merupakan masalah tersendiri. Bukankah itu benar? Enam Jalan Reinkarnasi, Domain Roh Jahat Sambil mengaum, Wang Chen langsung menampilkan domain roh jahat. Karena orang-orang ini telah menyerahkan diri ke depan pintu rumahnya, dia akan membiarkan mereka menjadi roh jahat. Alam roh jahat saat ini sangat membutuhkan roh jahat. Wang Chen sangat menyadari hal ini. Karena seseorang datang ke rumahnya, tentu saja Wang Chen tidak akan sopan. Selain itu, orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi arahat. Dengan peningkatan kekuatannya, persyaratan Wang Chen untuk arahat Balai Sage 9 Surga juga meningkat. Jika orang-orang ini tidak bisa menjadi arahat, maka mereka hanya bisa menjadi roh jahat. Hualalah. Saat Wang Chen mencubit jimat itu, segala sesuatu dalam radius ratusan meter diselimuti. Ruang terdistorsi, dan dalam sekejap mata, area ini berubah menjadi neraka yang dingin dan suram. Dalam keadaan seperti itu, dua sosok lainnya yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tiga orang yang mengikutinya semuanya muncul saat ini. Anda, Wang Chen, beraninya kamu. Kami, kami, kami dari istana tuan kota. Kamu berani, berani membunuh kami. Saat mereka terselubung dalam domain tersebut, wajah orang-orang ini tiba-tiba berubah. Wang Chen benar-benar akan menjadi kejam. Ini adalah luar angkasa, domain luar angkasa yang menakutkan. Di bawah domain seperti itu, bahkan ahli seperti Lone Wolf pun menderita kerugian besar, apalagi mereka. Karena dia menampilkan domainnya, sepertinya Wang Chen pasti tidak berniat melepaskannya, bukan? Memikirkan kekuatan Wang Chen, akhirnya wajah ketiga orang itu berubah drastis, dan mereka melaporkan identitas mereka. Rumah tuan kota. Haha, bagus sekali. Ini benar-benar kalian. Apakah Kiao mengirimu ke sini? Wajah Wang Chen menjadi lebih dingin. Rumah tuan kota. Wang Chen telah memikirkannya sebelumnya. Sebab, meskipun sekte bulan iblis adalah lawan terbesar dan musuh terbesar Wang Chen. Namun, Wang Chen mengesampingkannya sebagai kemungkinan pertama. Sebab, meski tidak banyak kontak, Wang Chen sedikit banyak mengetahui karakter Duan Tianren. Dalam hal ini, hanya ada sedikit orang yang telah disinggung Wang Chen di kota Changlong, atau bahkan di dunia iblis. Di antara mereka, Kiao tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Aura yang dikeluarkan Kiao hari itu membuat Wang Chen tiba-tiba sadar. Ternyata pada hari dia memasuki istana tuan kota, Kiao telah mengincar Wang Chen. Orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kalau begitu, dia akan membalas dendam, jadi tidak perlu mengatakan apapun lagi, dan itu tidak akan mengejutkan Wang Chen. Orang yang berpikiran sempit, apa yang tidak akan dia lakukan? Mati. Oleh karena itu, Wang Chen tidak hanya tidak membiarkan mereka pergi hanya karena mereka melaporkan identitas mereka, Wang Chen langsung melancarkan serangan paling sengit. Roh jahat menghantui. Dengan raungan, Wang Chen mengaktifkan domain roh jahat, dan dalam sekejap, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Karena dia berencana membunuh ketiga orang ini, tentu saja Wang Chen harus memanfaatkan sumber dayanya dengan baik. Dia menginginkan jiwa ketiga orang ini. 10.000 hantu, dengarkan perintahku. Saat dia mengaktifkan domain roh jahat, token 10.000 hantu muncul di tangan Wang Chen. Dengan mengguncang token 10.000 hantu, Wang Chen langsung memanggil roh jahat ke dalam. 1556. Saat domain roh jahat mulai beroperasi, dan dengan munculnya token 10.000 hantu, domain roh jahat yang awalnya menakutkan tiba-tiba dipenuhi dengan roh jahat yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan ini, ketiga pria yang mengikuti Wang Chen ke sini semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ruang angkasa. Melihat sekeliling mereka, wajah mereka sedikit pucat. Ruang angkasa. Ini adalah pertunjukan kekuatan. Mereka tidak menyangka akan terjebak di ruang Wang Chen. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka bertiga saling memandang, ekspresi mereka berubah. Kita harus tahu bahwa di antara mereka bertiga, yang paling kuat hanyalah badan bintang level 6. Ada pun dua lainnya, yang satu bahkan bukan seorang kultifator tubuh bintang, sementara yang lainnya hanya seorang kultifator tubuh bintang tingkat 2. Bagaimana tim yang terdiri dari tiga orang seperti itu bisa menandingi Wang Chen? Belum lagi di domain ini. Sebelumnya, kultifator tubuh bintang level 6 berharap menggunakan identitasnya untuk memikat Wang Chen pergi dan memperjuangkan secerca harapan bagi dua lainnya. Namun, harapannya pupus kini. Munculnya roh jahat. Di hadapan ketiga pria yang ekspresinya berubah drastis, ekspresi Wang Chen sedingin es. Munculnya roh jahat. Dengan lambayan tangannya, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menerkam mereka bertiga. Menghadapi mereka bertiga, Wang Chen tidak berniat membuang waktu sama sekali. Wang Chen, kamu, istana-istana, tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu, jika kamu berani membunuh kami, tidak akan ada tempat bagimu di Kabupaten Changcu. Tidak akan ada tempat bagimu di seluruh negara Jinapi. Melihat roh jahat yang tak ada habisnya menerkam ke arah mereka, mereka bertiga, yang tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, menjadi pucat dan meraum putus asa. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah identitas dan status istana penjaga. Mereka berharap Wang Chen akan melepaskan mereka karena keberadaan istana penjaga. Sayangnya, mereka terlalu naif. Belum lagi Wang Chen, meskipun itu orang lain, kemungkinan besar mereka tidak akan berhenti dalam situasi seperti itu, bukan? Belum lagi Wang Chen. Rumah Kastelan, pemikiranmu terlalu naif. Menghadapi ancaman ketiganya, Wang Chen hanya menertawakannya. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Rumah Tuan Kota, menurut mereka, siapakah mereka? Mengesampingkan identitas mereka, bagaimana dengan kekuatan mereka? Bintang level 6, bintang level 2, dan bahkan yang bukan level bintang. Di mata istana Tuan Kota, ketiga orang ini tidak dapat disingkirkan. Akankah istana Tuan Kota membuat keributan besar atas ketiga sampah ini? Selain itu, menurut Wang Chen, istana gubernur kota mungkin tidak mengetahui keberadaan mereka sama sekali karena mereka bertiga keluar untuk mengikutinya. Mereka hanya mengikuti perintah Kiao. Jadi bagaimana jika dia membunuh mereka bertiga? Jadi bagaimana jika dia membunuh mereka? Mungkinkah istana Tuan Kota akan memburunya kemana-mana? Itu jelas mustahil. Mengambil 10 ribu langkah mundur, kapan Wang Chen pernah takut akan ancaman? Karena dia sudah mengambil tindakan, dia harus menghilangkan akar masalahnya. Bahkan jika dia benar-benar harus menghadapi kejaran dari istana Tuan Kota, Kabupaten Changcu, dan bahkan negara Jin Api, dia tidak takut. Jika negara Jin Api tidak mempunyai musuh, bagaimana dengan dua negara lainnya? Cekik mereka. Wang Chen mendengus dingin sambil mencubit jimat di tangannya. Saat ini, tidak ada ekspresi lain di wajahnya selain senyuman dingin. Sikap Wang Chen menyebabkan ketiga orang itu terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Ah, Wang Chen, kami tidak akan melepaskanmu. Rumah Tuan Kota pasti tidak akan melepaskanmu. Tuan Mudaki Ao juga tidak akan membiarkanmu pergi. Mengetahui bahwa mustahil untuk melarikan diri, mereka bertiga meraung putusasa. Kemudian, sosok mereka bersinar, dan mereka mulai melawan. Mereka tidak akan menunggu di sini untuk mati. Belalang sedang menunggu kereta, melebih-lebihkan diri sendiri. Mati. Saat dia mencubit jimat itu, Wang Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Gemuruh. Dengan ini, seluruh wilayah roh jahat tampak bergetar. Dengan suara gemuruh itu, angin dingin menjadi kencang. Ribuan roh jahat menjadi ganas. Ah tidak. Tangisan menyedihkan terdengar. Meskipun mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka dikelilingi oleh ribuan roh jahat, dan mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghidupi diri mereka sendiri, jadi mereka sedikit bingung. Meskipun mereka bertiga telah membunuh roh jahat dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya sekarang, namun, yang membuat mereka semakin putus asa adalah bahwa roh jahat yang mereka bunuh hanyalah ilusi. Mereka jatuh ke dalam ilusi. Itu adalah ilusi yang sangat menakutkan. Roh jahat nyata yang tersembunyi dalam ilusi muncul pada saat kritis dan mencabik-cabik jiwa mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Chen telah menyatu dengan jiwa banyak ahli di kolosseum. Oleh karena itu, kekuatan 10 ribu token hantu telah meningkat secara signifikan. Dalam sekejap mata, jiwa ketiga orang itu terseret keluar. Prajurit yang belum melangkah ke alam bintang adalah yang terlemah, dan dia langsung diseret oleh dua roh jahat. Jiwa kultifator tubuh bintang tingkat dua juga terseret oleh kekuatan gabungan dari lima roh jahat. Prajurit yang tersisa adalah prajurit alam bintang level enam, dan jiwanya masih berjuang. Huff! Usaha sia-sia! Keluar! Melihat jiwa yang berjuang, Wang Chen dengan dingin mendengus, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tidak! Biarkan aku pergi! Biarkan aku pergi! Melihat jiwanya akan diseret keluar, prajurit alam bintang level enam mengeluarkan raungan yang menyayat hati sebelum dia mati. Namun, aumannya tampak tak berdaya saat ini. Setelah Wang Chen membuat beberapa segel tangan lagi, semua roh jahat berkerumun dan mulai menarik jiwa prajurit itu. Samar-samar, seseorang dapat melihat ekspresi perjuangan dan kesakitan pada jiwa ini. Seseorang bisa merasakan keputus asaannya. Di bawah tarikan seperti itu, jeritan keputus asaan perlahan-lahan berhenti dan akhirnya berakhir dengan tiba-tiba. Jiwa ditarik keluar, dan tubuh prajurit alam bintang level enam tiba-tiba runtuh. Sepuluh ribu hantu kembali. Saat jiwa ketiga orang itu diseret keluar, Wang Chen dengan dingin mendengus. Dia melambaikan sepuluh ribu token hantu di tangannya, dan roh jahat yang dilepaskan langsung berubah menjadi bayangan dan menembak ke dalam jiwa. Termasuk tiga jiwa yang muncul, mereka juga memiliki ekspresi kosong di wajah mereka saat mereka terserap ke dalam roh jahat. Pada saat ini, sepuluh ribu token hantu memiliki tiga kekuatan tempur lagi. Meski mereka tidak terlalu kuat, namun, token sepuluh ribu hantu adalah harta karun yang bergantung pada jumlah roh jahat, jadi Wang Chen tidak peduli. Pergi. Wang Chen menarik ilusi di alam roh jahat. Melihat tiga mayat yang telah kehilangan semua tanda kehidupan, Wang Chen merenung sejenak, dan ruangan tiba-tiba berubah. Neraka Shuro muncul, Wang Chen langsung melemparkan ketiga mayat itu ke Raja Shura. Meskipun jiwa ketiga mayat telah diekstraksi, itu setara dengan kehilangan makanan terbesar. Namun, energi darah mereka tidak buruk. Dia percaya bahwa mereka dapat membawa manfaat bagi Raja Shuro. Wang Chen mau tidak mau merasa kasihan. Saat itu, dia telah membakar mayat Penatua Liao dalam satu tarikan napas. Jika tidak, manfaatnya akan lebih besar lagi. Hingga saat ini, seiring dengan semakin mahirnya penguasaan Domain Enam Jalur, dan seiring dengan meningkatnya pemahamannya tentang Domain Enam Jalur Reinkarnasi, Wang Chen juga semakin mengetahui cara terbaik untuk meningkatkan energi Domain. Baginya, dia tidak akan melepaskan sedikitpun kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, masih banyak hal yang perlu dilakukan Wang Chen. Mundur. Setelah melemparkan mayat-mayat itu ke Raja Shura, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan menghilangkan Domain Sura di depannya. Dia, sekali lagi, kembali ke ngarai yang kosong. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ngarai itu masih sepi seperti biasanya. Tidak ada jejak dari tiga nyawa yang hilang sama sekali. Kiao. Berbalik untuk melihat ke arah rumah gubernur, mata Wang Chen sedikit menyipit, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Dia tidak menyangka Kiao akan mendatanginya. Hal ini membuat kemarahan Wang Chen meningkat. Kiao ini hanya mendekati kematian. Dia tidak menyangka serangan habis-habisan hari itu tidak akan membunuh Kiao. Berkat perlindungan baju besi yang kuat, Kiao berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas tanpa henti. Lain kali, lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan. Wang Chen berpikir dalam hati. Huff. Dengan mendengus dingin, sosok Wang Chen melintas, dan dia mempercepat dan melarikan diri ke kejauhan. Hem. Sinyalnya datang dari sini, kan? Seharusnya begitu. Ketiga orang itu, mungkin mereka sudah mati. Itu mungkin. Kalau tidak, tidak akan ada kabar tentang mereka secara tiba-tiba. Cari, cari mereka. Wang Chen pasti ada di dekatnya. Hari ini, kita harus membunuh Wang Chen. Tidak lama setelah Wang Chen pergi, sekelompok sekitar enam atau tujuh orang muncul di ngarai tempat dia bertarung sebelumnya. Enam atau tujuh orang ini tampak dingin dan serius. Jelas sekali, mereka ada di sini untuk mencari Wang Chen. Selain itu, mereka adalah kekuatan yang dikirim Kiao untuk menangani Wang Chen. Sayangnya, mereka terlambat satu langkah. Tiga orang sebelumnya sama sekali bukan ancaman bagi Wang Chen. Dengan kekuatannya saat ini dan kekuatan rilamnya, Wang Chen membunuh mereka dalam sekejap mata. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Kiao dan para pria berbaju hitam. Mereka terlambat satu langkah dan sekali lagi kehilangan jejak Wang Chen. Atas permintaan pria berbaju hitam, pria berbaju hitam menyebar ke segala arah untuk mencari keberadaan Wang Chen. Lagi pula, jika mereka kehilangan kesempatan ini, tidak mudah bagi mereka untuk membunuh Wang Chen lagi. Paling tidak, mereka harus menunggu Wang Chen meninggalkan kota Changlong lagi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertindak gegabuh di kota. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh mereka lewatkan. Dalam sekejap, orang-orang itu menghilang dari ngarai dan mencari ke segala arah. Wang Chen, sepertinya dia sangat kuat. Pantas saja, tak heran Kiao meminta kita menyerang. Hehehe. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Begitu Anda bertemu dengan hukuman ilahi, kami, Anda sudah mati. Dengarai, hanya pemimpin pria berbaju hitam yang tersisa. Setelah melihat sekeliling, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Hukuman ilahi, dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang muncul di sini adalah anggota hukuman ilahi. Hukuman ilahi mengincar Wang Chen. Dengan kata lain, Kiao telah menyeret hukuman ilahi untuk mengejar Wang Chen. 1557 Hem, saya datang agak terlambat. Mohon maafkan saya. Wuss. Angin bersiul melewati telinganya. Sosok Wang Chen melintas dengan cepat, dan pemandangan sekitarnya dengan cepat mundur. Sudah kuduga, masih ada orang yang mengejarku. Orang-orang dari istana penjaga. Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Wang Chen tidak lengah bahkan setelah membunuh tiga orang yang menguntiknya. Dia dengan cepat pindah ke kejauhan. Namun, kekuatan roh ketuhanannya diaktifkan secara ekstrim, meliputi area seluas lebih dari 10 ribu meter. Tidak lama setelah dia pergi, dia merasakan beberapa aura kuat muncul di ngarai. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Chen tahu bahwa orang-orang ini pasti ada di sini untuk membunuhnya. Rumah kastelan. Mungkinkah Kiao dapat mengerahkan energi sekuat itu? Alis Wang Chen terkatuk rapat, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Seseorang datang ke arah ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berpikir dalam hati. Sebuah aura mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Hal ini membuat Wang Chen semakin waspada. Energi aura ini tidak lemah. Setidaknya harus berada di star level 9, kan? Bintang tingkat 9, dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Bahkan di istana penjaga, dia setidaknya akan menjadi kapten. Menurut pemahaman Wang Chen, di istana penjaga, hanya ada 10 kapten seperti itu. Ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dimobilisasi oleh Kiao. Karena kamu di sini, maka tinggallah. Setelah beberapa saat, Wang Chen perlahan melambat. Merasakan aura pihak lain mendekat, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Kiao, karena kamu ingin membunuhku, mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku. Wang Chen mendengus dingin di dalam hatinya saat cahaya dingin muncul di matanya. Kiao ingin membunuhnya tanpa alasan. Setelah kalah dalam pertempuran, dia melancarkan pengejaran yang mengerikan. Kesan Wang Chen terhadap Kiao sangat buruk. Karena Kiao ingin memburunya, dia ingin melihat seberapa mampu dia. Sosok Wang Chen melintas, dan saat berikutnya, dia berhenti bergerak maju. Enam jalan reinkarnasi, domain roh jahat. Wang Chen mendengus dingin sambil terus membuat segel tangan. Dia menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam yang mendekat di kejauhan dengan cibiran di wajahnya. Hampir sampai, tinggal sedikit lagi. Untuk domain Wang Chen, jaraknya hanya sedikit. Berdiri di puncak pohon dan menggunakan dedaunan lebat, Wang Chen sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dengan bantuan segel King Tian Chou dan Leon Tin Giok, Wang Chen berhasil menyembunyikan auranya dengan sangat baik saat ini. Paling tidak, mereka yang berada di bawah peringkat bulan mistik tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Wang Chen. Sosok yang bergegas dari jauh secara alami juga sama. Berpisah untuk memburunya adalah keputusan terburuk yang pernah diambil orang-orang ini. Sekte bulan iblis telah menderita kerugian besar di tangan Wang Chen tingkat bintang delapan, apalagi kelompok orang ini. Paling tidak, Wang Chen tidak mengira orang ini bisa mengalahkannya sendirian. Dibandingkan dengan Gulang, Ge Hao, dan bahkan Duan Tian Ren, aura sosok ini tidak hanya sedikit lebih lemah. Dia tidak tahu dari mana mereka mendapat kepercayaan diri untuk berpisah dan mengejarnya. Domain roh jahat, tutupi. Akhirnya, saat pria itu bergegas ke wilayah kekuasaan Wang Chen, segel tangan Wang Chen meledak. Domainnya turun saat ini. Ledakan. Ruangnya terdistorsi, dan tanah tampak bergetar. Pria yang mengejar aura Wang Chen tiba-tiba berhenti pada saat ini, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Ruang angkasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara keras. Ini karena saat ini, pemandangan di sekelilingnya berubah. Dia sebenarnya telah melangkah keluar angkasa. Bajingan, Wang Chen, keluar dari sini. Pria itu meraung setelah ekspresinya berubah drastis. Ekspresinya tiba-tiba menjadi waspada. Wang Chen, itu benar, dia tidak bisa memikirkan orang lain selain Wang Chen. Wang Chen pasti menggunakan teknik manipulasi luar angkasa. Wang Chen memiliki kemampuan ini. Bas, bas, bas. Astaga, astaga. Namun, pria itu disambut dengan suara sesuatu yang menembus udara dan gesekan. Lampu hijau berkedip-kedip, yang sangat menyelaukan di lingkungan yang redup. Oh tidak. Melihat lampu hijau melaju ke arahnya dan merasakan kekuatannya yang tak tertandingi, pria itu berteriak tanpa sadar. Sosoknya melintas ketika dia mencoba menghindar ke samping. Namun, menghadapi serangan mendadak pada jarak kurang dari 100 meter, pria itu baru menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghindar. Boom. Saat dia menghindar, bola cahaya hijau telah meledak. Ledakan lampu hijau. Ini adalah ledakan lampu hijau yang dilakukan Wang Chen. Menghadapi pria ini, Wang Chen jelas tidak berencana membuang waktu lagi. Di satu sisi, dia menggunakan domainnya untuk secara langsung membatasi ruang dan menyembunyikan energinya. Di sisi lain, Wang Chen telah membuat ledakan lampu hijau yang kuat. Serangan diam-diam, Wang Chen tidak keberatan melakukan serangan diam-diam terhadap musuh yang ingin membunuhnya. Karena orang-orang ini memilih untuk membunuhnya, mereka harus bersiap untuk mati. Wang Chen adalah malaikat maut yang akan mengirim mereka menuju kematian. Gemuruh. Gemuruh mengguncang langit dan lampu hijau melesat ke langit. Pada saat itu, bahkan seluruh domain roh jahat bergetar seolah-olah akan dihancurkan oleh gelombang energi ini. Asap tebal mengepul dan langit menjadi gelap. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, samar-samar terdengar jeritan yang membekukan darah. Tampaknya ada noda darah yang indah mengalir ke langit. Roh jahat menghantui. Sepuluh ribu hantu, perhatikan perintahku. Pada saat yang sama dengan ledakan, Wang Chen tidak membuang waktu. Di satu sisi, dia mengaktifkan domain roh jahat, dan di sisi lain, dia dengan cepat mengeluarkan sepuluh ribu perintah hantu. Ketika perintah sepuluh ribu hantu diaktifkan, roh jahat muncul. Domainnya telah diaktifkan, dan ilusinya tak tertandingi. Asap tebal menghilang dan lampu hijau meredup. Secara bertahap, sosok dalam keadaan menyedihkan muncul di domain tersebut. Bukankah pria yang mengejarnya sebelumnya? Namun, di bawah ledakan lampu hijau, pria itu tampak sangat menyesal dan tak tertahankan untuk dilihat. Pakaian di tubuhnya sudah robek dan compang kemping. Saat itu, tidak ada satupun kulitnya yang utuh, dan dia berlumuran darah. Pada saat itu, dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Di bawah siksaan rasa sakit, wajah pria itu menjadi semakin terdistorsi. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Merasakan sakit di sekujur tubuhnya, pria itu meraum dan mengaum dengan gila. Rasa sakit dan kemarahan yang saling terkait, ditambah dengan penghinaan yang tak ada habisnya, membuat pria itu gila. Saat dia meraum, dia melambaikan tangannya dan dua belati panjang muncul di tangannya. Dalam sekejap, dia langsung menyerang Wang Chen. Hanya dalam satu pertukaran, dia menderita kerugian yang sangat besar. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Ini tidak bisa dimaafkan. Wu-wu-wu. Namun, serangan balik pria itu sudah terlambat. Karena domain roh jahat sudah mulai beroperasi. Sebuah ilusi muncul, dan ribuan roh jahat mulai bermunculan. Ini. Menghadapi pemandangan ini, pria itu menghentikan langkahnya, dan ekspresinya menjadi sangat ngeri. Wu-wu-wu. Ratapan hantu dan lolongan serigala saat itu membuatnya gemetar ketakutan. Ini adalah neraka. Sebenarnya ada. Begitu banyak monster di sini. Ini membuatnya merasa tidak percaya. Wu-wu-wu. Saat pria itu masih sok, roh-roh jahat sudah menerkamnya. Enyahlah. Belati di tangannya menari dengan cepat, dan pria itu dengan cepat memblokirnya. Wus. Wus. Angin menderu-deru, dan energi pedangnya tajam. Saat belati menari, pusaran energi pedang dihasilkan, dan mengamuk ke depan. Kemanapun ia lewat, ribuan roh jahat langsung dihancurkan dan dihilangkan. Hahaha. Kamu hanyalah roh jahat. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Melihat dia telah menghancurkan ratusan, bahkan ribuan roh jahat dengan satu gerakan, pria itu mencibir. Dia mengira ruang ini akan menakutkan, dan betapa anehnya itu. Sekarang, sepertinya tidak ada apa-apanya. Matilah. Kalian semua, mati. Niat membunuhnya meningkat, dan karena kegembiraannya, pria itu terus menyerang. Dengan setiap gerakan, ribuan roh jahat terbunuh. Tidak, ini hanya ilusi. Namun, sesaat kemudian, pria itu seperti terbangun dari mimpinya, dan dia berseru dengan wajah pucat. Ini karena dia telah menggunakan jurus kuat ini berkali-kali, dan dia telah membunuh ribuan, bahkan puluhan ribu roh jahat. Namun, dia menemukan bahwa roh jahat tidak hanya berkurang, tetapi jumlahnya juga meningkat. Terlebih lagi, dengan setiap gerakan, roh-roh jahat ini akan menghilang tanpa ketegangan apapun. Tidak ada aura untuk dibicarakan. Hal ini membuat pria tersebut sadar bahwa ada yang tidak beres. Sebuah ilusi. Ini sebenarnya hanya ilusi. Ilusi yang realistis. Wang Chen, kamu bajingan, pergilah ke neraka. Bingung dan jengkel, pria itu memandang Wang Chen, yang tertawa dingin di kejauhan, dan meraung marah saat dia menyerangnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat pria itu menyerangnya, Wang Chen mendengus dingin. Terutama setelah melihat betapa bingung dan jengkelnya dia, pria ini sebenarnya telah melakukan kesalahan tingkat rendah yang sama seperti penatua liao. Setelah memastikan bahwa ini adalah ilusi, dia langsung mengabaikan semua serangan roh jahat. Pada awalnya, serangan roh jahat memang tidak berguna. Hal ini membuat hati pria itu benar-benar rileks. Namun, dia tidak menyadari bahwa bahaya baru saja tiba saat ini. Ah! Saat pria itu tiba di depan Wang Chen, sosoknya tiba-tiba berhenti, dan dia berteriak. Ini bukan ilusi, ini bukan ilusi. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Karena pada saat ini, roh jahat sebenarnya yang dipanggil Wang Chen sebelumnya berada di bawah kendali Wang Chen, dan mereka menyerangnya. Menghadapi serangan roh jahat, jiwa pria itu langsung terluka parah. Sosoknya bergetar, dan setelah terhuyung beberapa langkah, dia memuntahkan setegup darah. Tentara. Tidak hanya itu, Wang Chen juga bekerja sama dengan roh jahat untuk menyerang kembali. Formula angkatan darat segera dibentuk. Sembilan kata simbolik dari sembilan olah suci surgawi dapat meningkatkan kekuatan seseorang, dan hal serupa juga terjadi di alam hantu. Namun, di alam hantu, formula angkatan darat bahkan lebih brutal dan berdarah. Dengan kilatan cahaya merah, senjata sepanjang 100 meter itu berubah menjadi ilusi. Puci. Darah berceceran. Di bawah belitan roh jahat, dengan jiwanya yang terluka parah, pria yang tidak punya waktu untuk menyesuaikan reaksinya, langsung tertusuk oleh formula angkatan darat. Sosoknya membeku. Kejutan sesaat itu berubah menjadi keputus asaan abadi. 1558. Waktu membeku. Menundukkan kepalanya untuk melihat pedang raksasa yang menembus tubuhnya, pria itu tidak bisa lagi mengucapkan sepatah katapun. Tubuhnya gemetar saat dia berusaha mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Chen. Sedikit keputus asaan muncul di matanya. Lalu, wajahnya menjadi pucat. Ledakan. Tubuhnya amruk dengan suara gemuruh yang keras. Tubuh lelaki itu terjatuh ke belakang dengan kaku. Pada saat ini, jiwanya diseret keluar oleh iblis secara tidak terkendali. Tubuhnya menjadi pucat dan kaku. Domain Shuro. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen tampak sangat tenang saat ini. Dia mendengus dan memutar balikkan wilayah kekuasaannya. Domain Shura muncul di depannya. Raja Shura yang dipanggil sepertinya telah merasakan penampilan Wang Chen. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap Wang Chen. Wajah galaknya menjadi menggila karena mencium bau darah. Matanya bersinar dingin. Meskipun jiwamu telah hilang, dagingmu tidak buruk. Melihat Raja Shura, Wang Chen tersenyum. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melemparkan mayat itu ke depan Raja Shura. Raja Shura berlengan enam. Kamu, kamu masih kekurangan sedikit energi. Tapi, Anda mungkin bisa segera mengisinya kembali. Bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia bergumam. Domain iblis dan domain Shura sepertinya telah menyatu dengan sempurna saat ini. Mengaum. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Shura Zentian meraum dengan marah. Sosoknya melintas dan muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Saat berikutnya, mayat itu menghilang dari pandangan Wang Chen. Darah berceceran dan daging cincang beterbangan kemana-mana. Itu adalah adegan berdarah. Jangan khawatir, akan ada lebih banyak lagi yang datang. Melihat Raja Shura yang sedang bersenang-senang, Wang Chen bergumam. Dengan lambayan tangannya, domain Shura secara bertahap menghilang. Sekarang setelah seseorang menyerahkan diri ke depan pintu rumahnya, Wang Chen tidak akan menyerah begitu saja. Sekali lagi, Wang Chen muncul di hutan dan melihat sekeliling. Matanya berbinar, dan dengan sekilas sosoknya, dia menghilang dari tempatnya. Desir, desir. Beberapa sosok melayang di udara dan segera muncul di tempat pria itu menghilang. Auranya telah menghilang. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana badan bintang peringkat 9 bisa menghilang dalam sekejap? Wang Chen sepertinya tidak sekuat itu, bukan? Mungkinkah ada ahli yang muncul? Tokoh-tokoh ini tidak lain adalah anggota hukuman ilahi yang mengejar Wang Chen. Setelah berpencar untuk mencari, mereka dengan cepat merasakan aura yang menuju ke arah ini sepertinya telah menghilang dalam sekejap. Setelah mendapat konfirmasi, ekspresi beberapa dari mereka berubah drastis. Mereka dengan cepat berkumpul kembali dan mengejarnya. Sayangnya, mereka tampaknya terlambat satu langkah. Melihat hutan yang kosong, beberapa dari mereka memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Cari ke arah ini. Jaga jarak Anda. Setelah menarik napas dalam-dalam, pria yang memimpin mengerang setelah berpikir sejenak. Jelas sekali, dia menyadari bahwa mereka berada dalam masalah besar. Namun, jika mereka ingin menemukan Wang Chen di gunung yang luas ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk berkumpul bersama. Mereka harus mencari secara terpisah. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berusaha menjaga jarak satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka harus mengirimkan sinyal agar semua orang tahu jika mereka dalam masalah. Di bawah instruksi pria itu, beberapa dari mereka yang tersisa mulai mencari dengan hati-hati dengan tempat ini sebagai pusatnya. Sepertinya, dia tidak sebodoh itu. Setelah beberapa dari mereka mulai mencari lagi, Wang Chen, yang berjarak kurang dari satu kilometer, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, terlihat jelas bahwa orang yang mencarinya sangat berhati-hati. Setelah menderita kerugian, mereka menjaga jarak satu sama lain. 300 meter, ini adalah jarak yang mereka jaga. Pada jarak seperti itu, sangat sulit bagi Wang Chen untuk membunuhnya. Sepertinya aku harus terus menunggu. Melihat ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan berlari menuju bagian dalam hutan. Jika ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Namun, jika tidak ada peluang, dia tidak akan mengambil risiko. Oh tidak, aura menghilang di sana. Astaga! Teriakan terkejut terdengar. Kemudian, beberapa sosok menghilang dengan cepat. Sekitar dua jam setelah hilangnya orang pertama, aura lain menghilang dari hukuman ilahi. Bajingan! Ketika mereka tiba di tempat di mana aura terakhir muncul, pria yang memimpin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum saat dia melihat ke arah hutan yang kosong. Pembangkit tenaga tubuh bintang level 9 lainnya. Sekali lagi, dia menghilang begitu tiba-tiba. Itu adalah waktu yang singkat, tapi dia kehilangan aura hidupnya. Melihat token kehidupan yang rusak, wajah pria yang memimpin itu berubah. Dalam sekejap mata, mereka telah kehilangan dua dari lima orangnya. Selain itu, mereka telah kehilangan dua badan bintang level 9. Sekarang, selain dia, dua lainnya adalah prajurit Stellar level 8 dan Stellar level 9. Formasi seperti itu membuat hatinya berat. Terbukti, mereka menemui masalah besar. Lebih penting lagi, dia bahkan tidak melihat sosok Wang Chen terkutuk itu. Termasuk tiga orang yang mengikuti Wang Chen sebelumnya, mereka telah kehilangan lima anggota sebelum mereka dapat menimbulkan ancaman terhadap Wang Chen. Pria itu mengamati sekelilingnya dengan tatapan setajam pisau, mencoba mencari tahu sesuatu. Desir-desir. Saat pria itu sedang mengamati sekelilingnya, terdengar suara melengking tajam dari sesuatu yang menembus udara. Pupil matanya mengecil, dan rasa bahaya menyebar dari punggungnya. Perasaan sedingin es itu mencekik. Oh tidak. Pria yang memimpin buru-buru menghindar ke samping. Di saat yang sama, dua orang yang berdiri di sampingnya merasakan jantung mereka berdetak kencang, dan mereka mencoba menghindar ke samping. Gemuruh. Tapi saat ini, bagaimana mereka bisa menghindar tepat waktu? Serangan mendadak dari belakang terlalu cepat. Saat beberapa dari mereka menghindar ke samping, suara gemuruh keras terdengar. Lampu hijau membubung ke langit, dan asap tebal mengepul. Gelombang udara yang menakutkan langsung mengubah semua pepohonan dan batu besar dalam jarak seratus meter menjadi abu. Ah! Ceritan yang menyayat hati menyusul. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Karena fakta bahwa dia adalah yang terlemah di antara kelompok itu, tubuh kultifator tubuh bintang level 8 bergetar hebat, dan dia berada di ambang kematian. Tubuhnya terkoyak-koyak, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Desir-desir. Pada saat yang sama, sesosok tubuh berlari keluar dari jarak puluhan meter di belakang mereka. Domen roh jahat. Raungan marah terdengar. Seketika, ruang itu terdistorsi dan berubah. Tanpa memberikan kesempatan kepada dua orang yang tersisa untuk bereaksi, domen roh jahat yang telah disiapkan sejak lama menyelimuti mereka. Wuss! Angin dingin bersiul. Di ruang ini, lolongan serigala yang sendirian membuat hati semua orang bergetar. Lingkungan yang suram dan dingin membuat masyarakat gelisah. Wang Chen telah mulai bergerak. Dalam empat jam terakhir, Wang Chen telah menunggu dan mencari peluang. Akhirnya, sebelum itu, dia menemukan peluang. Prajurit tingkat bintang sembilan yang sedang mencari ke arah ini secara bertahap menjauhkan dirinya dari yang lain. Ketika jarak antara mereka seribu meter, Wang Chen mulai bergerak. Dia telah mengaktifkan domen roh jahat dengan kecepatan kilat. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung melepaskan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan perintah sepuluh ribu hantu untuk memulai pembantaian. Mantra sembilan kata itu membosankan, dan perintah sepuluh ribu hantu menunjukkan kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin laki-laki bintang level sembilan yang tertangkap basah memiliki kekuatan untuk melawan. Terutama di domen Wang Chen. Pria yang awalnya lebih lemah dari Wang Chen terbunuh dalam sekejap. Setelah itu, Wang Chen tidak langsung pergi. Dia tahu jika dia melarikan diri, dia akan ditemukan oleh pihak lain. Karena itu adalah kasusnya, untuk satu sen, untuk satu pon. Wang Chen bersembunyi di pohon besar puluhan meter di belakangnya. Mengandalkan kendali atas auranya, segel King Tian Chou, dan Leon Tin Giok yang diberikan Lone Wolf kepadanya, Wang Chen dengan sempurna menyembunyikan auranya. Pada saat ini, setelah beberapa dari mereka bersantai, dia meledak dengan kekuatan. Wang Chen. Saat mereka memasuki ruang ini, pria yang memimpin meraung marah ketika dia melihat Wang Chen muncul di depannya. Meskipun dia kuat, namun, dalam ledakan tadi, pakaiannya juga robek dan compang kemping, dan dia terlihat sangat sedih saat ini. Saat melihat Wang Chen, pupil matanya mengerut dengan keras. Dia tidak menyangka ketika mereka tiba di tempat kejadian tadi, Wang Chen sebenarnya bersembunyi puluhan meter di belakang mereka. Mereka tidak menyangka Wang Chen akan menyembunyikan auranya dengan baik sehingga mereka tidak menyadarinya sama sekali. Kalau tidak, mereka tidak akan memberi Wang Chen kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Apakah Kiao meminta kalian untuk datang? Melihat dua pria yang tersisa di depannya, Wang Chen bertanya dengan dingin. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen sedingin es. Kiao, Huff. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria yang memimpin itu mencibir. Kamu secara alami akan tahu kapan kamu mati. Mata pria itu berkilat dingin. Membunuh. Sesaat kemudian, raungan marah terdengar saat pria itu berteriak dengan suara yang dalam. Di samping pria itu, pria level bintang sembilan yang tersisa juga dengan cepat melintas, dan keduanya menyerang Wang Chen dari dua arah berbeda. Hmm. Melihat dua orang yang menyerang, Wang Chen mengerutkan kening. Dia segera merasa ada yang tidak beres. Keduanya sepertinya menyerang dari dua arah yang berbeda, tetapi Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa rute pertahanannya sepertinya diblokir oleh mereka. Keduanya jelas bekerja sama erat satu sama lain. Dari aspek ini, Wang Chen dapat merasakan bahwa keduanya tidak biasa. Mereka bukanlah pejuang biasa. Tampaknya mereka. Jantung Wang Chen tiba-tiba melonjak. Hukuman ilahi. Wang Chen berpikir. Wang Chen pernah melihat kerja sama seperti ini sebelumnya. Pada malam beberapa hari yang lalu, bukankah beberapa orang yang mengejar Lone Wolf memiliki aura yang sama dan kerja sama yang sama? Kedua orang ini memiliki aura pembunuh pada mereka. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengejarnya kali ini sebenarnya adalah orang-orang dari hukuman ilahi. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tiba-tiba tenggelam, dan dia menjadi serius. Pembunuh Hukuman Tuhan Ini adalah keputusan yang dibuat Wang Chen saat ini. Tanpa diduga, orang-orang hukuman Tuhan benar-benar datang ke rumahnya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi semakin dingin. Roh jahat menghantui. Wang Chen langsung melemparkan ilusi domain roh jahat. Tidak hanya itu, dia mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, perintah 10.000 hantu muncul di tangannya. 10.000 hantu, dengarkan perintahku. Roh-roh jahat dilepaskan oleh Wang Chen saat ini. Namun, semua ini belum berakhir. Cahaya dingin melintas di matanya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, serangan roh jahat. Di tangan Wang Chen, dia dengan cepat mencubit segel yang rumit. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggunakan formasi roh jahat di domain roh jahat. Tentu saja, domain roh jahat ini tidak sesederhana ilusi. Jika itu hanya ilusi, lalu seberapa kuatkah domain roh jahat? Dibandingkan dengan domain surah dan olahsage 9 surga, kondisinya jauh lebih buruk. Namun, peringkat domain roh jahat berada di atas olahsage 9 surga dan domain surah. Tidak diragukan lagi ini adalah kekuatan dari domain roh jahat, yang merupakan formasinya. Di domain roh jahat, jika 18 jiwa kuat digabungkan, maka mereka dapat mengaktifkan formasi dan mengoperasikan formasi roh jahat. Formasi roh jahat, 18 roh jahat selalu berubah dan sangat kuat. Ini adalah salah satu gerakan pembunuhan dari domain roh jahat. Itu juga merupakan langkah pembunuhan yang bisa digunakan Wang Chen sekarang. Mengambil perintah 10 ribu hantu, Wang Chen dengan cepat melepaskan roh jahat. Dia langsung melepaskan jiwa yang telah diakumpulkan beberapa hari terakhir. Tidak hanya roh jahatnya banyak, tapi jumlahnya ada 17. Kita harus tahu bahwa hari ini, Wang Chen telah memanen 5 jiwa hanya dalam 1 hari. Dan panen di kolosseum hari ini, ditambah jiwa personel hukuman Tuhan yang dibunuh oleh Night Solitary Wolf, memungkinkan Wang Chen memanen 17 jiwa. Meskipun usianya kurang dari 18 tahun, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Dia mengekstraksi salah satu jiwa terkuat dari 10 ribu token hantu dan menggunakannya sebagai mata formasi. Kebetulan terbentuk 18 jiwa, dan formasi mulai beroperasi. Uuuu. Ada ribuan ilusi. Saat domain hantu diaktifkan, langit dan bumi dipenuhi dengan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini membuat ekspresi dua pembunuh hukuman Tuhan, yang bergegas menuju Wang Chen, berubah drastis. Tanpa sadar, mereka menyerang roh jahat untuk membela diri. Memanfaatkan waktu ini, Wang Chen memobilisasi 18 roh jahat untuk membentuk formasi dan menggabungkannya dengan dunia. 18 roh jahat bergabung ke dalam domain roh jahat dan langsung menghilang tanpa jejak. Dengan satu pemikiran dari Wang Chen, mereka bisa muncul di mana saja, di sudut mana saja. Seolah-olah wilayah ini adalah dunia mereka. Seolah-olah mereka adalah penguasa sebenarnya dari domain ini. Melihat adegan ini, Wang Chen terkejut. Benar saja, formasinya selalu berubah. Dengan kemampuan seperti itu, jika mereka muncul di samping lawannya kapan saja, betapa menakutkannya itu. Sangat sulit untuk dilawan. Setelah merasakan ini, bibir Wang Chen menyeringai. Dia pertama kali memusatkan perhatiannya pada badan bintang level 9 di kejauhan. Kekuatannya relatif lemah. Jika dia menyingkirkannya terlebih dahulu, maka itu akan mengurangi banyak tekanan. Tubuh bintang level 9 bukanlah eksistensi yang lemah. Pergi. Dia membentuk segel di tangannya, dan roh-roh jahat yang memenuhi langit dan bumi menjadi semakin ganas. Saat prajurit ini sibuk bertahan melawan roh-roh jahat ini, Wang Chen diam-diam mengaktifkan formasi. Wus! Wus! Angin dingin bertiup, dan udara dingin naik. Tiba-tiba, 18 roh jahat membentuk roh jahat yang kuat yang muncul di samping pria itu. Penggabungan roh jahat. Roh jahat yang terbentuk ini merupakan perpaduan kekuatan 18 roh jahat. Tingginya 10 kaki, dan wajahnya garang. Kekuatannya sudah lama mencapai tingkat kesempurnaan. Alam tubuh bintang sempurna. Suara mendesing. Kemunculan roh jahat yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi pembunuh tubuh bintang level 9 berubah drastis. Pupil matanya mengecil. Dengan teriakan ketakutan, pria itu buru-buru mundur ke belakang. Suara mendesing. Namun reaksinya masih terlalu lambat. Saat dia memilih untuk mundur, roh jahat yang kuat menyerang. Cakarnya tercabut seperti sabit malaikat maut. Dengan suara robekan yang tumpul, jiwa pembunuh tubuh bintang level 9 secara paksa dicabut sepertiganya. Puci. Darah segar muncrat, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Ah! Rasa sakit dari lubuk jiwanya yang terkoyak membuatnya menjerit kesakitan. Suaranya menyayat hati. Roh jahat yang kuat yang dibentuk oleh delapan belas roh jahat itu sungguh menakutkan. Kekuatannya tidak hanya mencapai tingkat kesempurnaan alam tubuh bintang, tetapi serangan ini bahkan lebih kuat. Kekuatan destruktifnya terhadap jiwa jauh lebih besar daripada serangan gabungan delapan belas roh jahat. Setelah merobek sepertiga jiwa lawannya, Raja Roh Jahat yang kuat itu menjulurkan lidah merahnya dan mengjilat sudut mulutnya. Kemudian, secerca kegembiraan muncul di matanya, dan sosoknya bersinar, langsung menghilang dari tempatnya. Ketika muncul kembali, ia sekali lagi berada di depan si pembunuh yang dilanda kepanikan. Enyahlah. Tubuhnya gemetar, pembunuh tubuh bintang level 9 berteriak ketika dia melihat ke arah Raja Roh Jahat yang sekali lagi muncul di depannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata suci hitam pekat di tangannya langsung menebas Raja Roh Jahat. Energi iblis diaktifkan, dan angin liar menari-nari. Pedang ini mengandung kekuatan penghancur yang tak terbatas. Membelah. Menghadapi serangan ini, Wang Chen tidak bingung sama sekali. Matanya berkedip saat dia membentuk segel dan mendengus dingin. Saat segel terbentuk, saat senjata dewa pembunuh turun, Raja Roh Jahat yang besar tiba-tiba berubah dan terbelah. 18 Roh Jahat muncul kembali. Dengan perpecahan ini, kebetulan saja menghindari serangan si pembunuh. Sekering. Seolah-olah dia sudah menduga hal ini, setelah menghindari serangan ini, Wang Chen sekali lagi membiarkan Roh Jahat bergabung menjadi Raja 10.000 Roh Jahat. Suara mendesing. Air mata lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Khususnya pembunuh tubuh bintang peringkat 9 ini, dia sudah lama kehilangan akal karena ketakutan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bebas membelah dan menggabungkan kembali. Masih ada Roh Jahat yang begitu kuat. Gelombang ketakutan menyebar di hatinya. Ah! Ceritan lain terdengar. Sosok pembunuh itu bergetar hebat, dan dia mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Ekstraksi Jiwa Dua per tiga dari jiwanya telah terkoyak, dan pembunuh tubuh bintang level 9 sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Wang Chen juga melancarkan serangan terakhirnya. Raja Roh Jahat sekali lagi berpisah, dan 18 Roh Jahat menyerbu ke depan. Di tengah jeritan, jiwa pembunuh tubuh bintang level 9 terkoyak tanpa perlawanan apapun. Dalam sekejap mata, di bawah serangan Raja Roh Jahat, pembunuh tubuh bintang level 9 mati di tempat. Semuanya berjalan lancar tanpa diduga. Setelah formasi Roh Jahat terbentuk, kombinasi paling sederhana dan kemampuan membelah memungkinkan Wang Chen merasakan manisnya yang tak ada habisnya. Dengan cibiran di sudut mulutnya, Wang Chen menoleh untuk melihat pembunuh paling kuat yang telah membunuh dalam perjalanannya ke sini. Bajingan, ini bukan ilusi. Pemimpin para pembunuh menyaksikan orang-orang di sekitarnya jatuh satu per satu. Sekarang, hanya dia yang tersisa, dan ekspresinya berubah jelek. Sebelumnya, ketika Roh Jahat muncul, dia dengan panik melawan dan membunuh mereka. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pasalnya, teman-temannya yang ada di depannya justru langsung dicabik-cabik dan dibunuh oleh Roh Jahat tersebut. Ini membuatnya berpikir bahwa ini adalah ilusi. Terlebih lagi, dengan Roh Jahat lainnya di Komando Seribu Hantu, dia ceroboh dan jiwanya juga terluka. Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan betapa buruknya ekspresinya ketika dia melihat Wang Chen saat ini. Ruang macam apa ini? Itu sebenarnya memancarkan aura aneh. Wang Chen, kamu bajingan. Melihat puluhan ribu Roh Jahat terbang di sekelilingnya, dan Roh Jahat yang sesekali menerkamnya, ekspresi pemimpin yang tersisa menjadi lebih buruk. Palsu dan nyata, nyata dan palsu. Ini adalah hal yang paling menyusahkan. Jika dia terus melawan, dia mungkin akan kelelahan, dan pada akhirnya, dia akan berada di bawah belas kasihan Wang Chen. Namun, jika dia tidak melawan, dan jika Roh Jahat yang sebenarnya muncul. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Hal ini menyebabkan pemimpin terjerumus dalam dilema. Tentu saja, ini terutama karena dia tidak memiliki kekuatan absolut. Alam bintang sempurna, inilah kekuatan pria itu. Ketika dia datang untuk membunuh Wang Chen sebelumnya, pria itu berpikir bahwa kekuatan ranah bintang sempurna miliknya cukup untuk menghadapi Wang Chen, ahli bintang tingkat 9 tingkat menengah. Terutama karena demonisasinya bisa mencapai tingkat garis keturunan kelas 6. Namun, kini dia menyadari bahwa dia salah. Kekuatan Wang Chen benar-benar naik ke puncak bintang level 9 dalam waktu 2 hari. Ini sudah merupakan dunia yang berbeda dari star level 9 tingkat menengah. Manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Meskipun pria itu membawa tiga lagi pembunuh bintang level 9 dan satu pembunuh bintang level 8, dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan absolutnya untuk membunuh Wang Chen seperti pisau panas menembus mentega, atau menghancurkan ruang ini. Dia harus menanggung siksaan itu. Memikirkan hal ini, ekspresi pria itu menjadi dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengertakan gigi, dan langsung menerkam ke arah Wang Chen. Daripada menunggu kematian, kenapa tidak bertarung sampai mati? Dia menyerah untuk melawan roh jahat di sekitarnya. Energi iblis melonjak ke langit, dan dia langsung menjadi iblis. Kemudian, dengan kekuatan yang menakutkan, dia menerkam ke arah Wang Chen. Dia ingin berjudi. Dia bertarung bahwa sebelum dia meninggal, Wang Chen akan mati terlebih dahulu. Di bawah serangannya, Wang Chen tidak akan bisa melancarkan serangan lagi. Bertarunglah dengan hidupmu. Ini adalah pemikiran pria itu saat ini. Ini juga merupakan pemikiran seorang pembunuh. Pembunuh tidak akan seperti seniman bela diri lainnya. Pertama-tama mereka akan mempertimbangkan cara melindungi diri mereka sendiri, dan kemudian memikirkan cara untuk menang. Mereka tidak akan memilih mundur, melarikan diri, atau memohon belas kasihan. Pembunuh hanya punya satu misi. Itu berarti membunuh. Hidup di tengah pembunuhan, dan mati di tengah pembunuhan. Demi membunuh, mereka bisa mengorbankan segalanya. Termasuk kehidupan mereka sendiri. Misalnya, pilihan yang dibuat orang ini. 1560. Menghadapi pilihan pria itu, ekspresi Wang Chen berubah serius. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh. Di saat yang paling genting, dia selalu bisa membuat pilihan terbaik. Enam jalur domain reinkarnasi Wang Chen pasti dapat dianggap sebagai salah satu raja domain. Ditambah dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dalam domain ini, bahkan seorang ahli kesempurnaan agung alam bintang hanya bisa kelelahan sampai mati. Mereka tidak cukup kuat untuk menghancurkan domain tersebut. Jika mereka ingin melawan, mereka tidak akan bisa menghindari roh jahat tersebut. Sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Kemudian, yang tersisa hanyalah berjuang dengan nyawa mereka. Tidak diragukan lagi, pilihan pria ini adalah yang terbaik. Namun, apakah Wang Chen akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Jelas sekali, itu tidak mungkin. Melihat sosok pria itu melintas ke arahnya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Jangan pernah memikirkannya. Dengan mendengus dingin, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatan seorang ahli kesempurnaan agung alam bintang. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dua hari yang lalu, Wang Chen akan pusing menghadapi seseorang di alam bintang kesempurnaan agung. Namun, sekarang dia telah mencapai puncak alam bintang, Wang Chen tidak lagi takut. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis darah, buka. Api rosevins, bangkit. Bertarung dengan hidupmu. Kalau begitu ayo, Wang Chen tidak takut sama sekali. Dengan cepat, Wang Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia maju menuju si pembunuh. Mengondensasi senjata energi di tangannya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Pemusnahan jiwa. Dengan suara gemuruh, pemusnahan jiwa dilakukan. Wuss. Energi pedang bersiul. Senjata energi di tangan Wang Chen tiba-tiba mengembang, dan api rosevins menyala dengan ganas. Gelombang energi yang tak tertandingi itu menyebabkan hembusan angin melonjak. Ledakan. Dengan suara keras, senjata kekuatan asal menghantam dengan keras dengan kekuatan seribu kilogram. Dalam sekejap, suhu di wilayah roh jahat ini sepertinya telah meningkat ke tingkat yang baru. Gelombang energi yang dahsyat itu membuat wajah si pembunuh berubah. Puncak alam bintang. Kekuatanmu sebenarnya. Merasakan gelombang udara ini dan merasakan kekuatan Wang Chen, ekspresi si pembunuh tiba-tiba berubah. Menurut pemahamannya, kekuatan Wang Chen hanya berada di tingkat bintang tengah. Dia tidak menyangka bahwa dia telah mencapai puncak negara bintang. Hal ini membuat si pembunuh merasa sangat terkejut. Bermimpilah. Melihat pedang yang turun dan merasakan auranya yang tak tertandingi, si pembunuh mengertakkan gigi dan mendengus dingin sebelum mengangkat pedangnya dengan kedua tangan untuk memblokir. Gemuruh. Suara tabrakan terdengar. Energi tanpa batas menyebar ke segala arah. Buk-buk-buk. Dengan satu gerakan itu, sosok Wang Chen dan pria itu berhenti. Sesaat kemudian, si pembunuh didorong mundur dua hingga tiga langkah. Hal ini membuat ekspresi si pembunuh menjadi jelek. Setelah satu kali pertukaran, dia sebenarnya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Baginya, ini tidak bisa dimaafkan. Asteris buk, asteris. Kaki belakang si pembunuh menginjak tanah, dan dengan kekuatan yang besar, dia menenangkan diri. Sambil mengaum, dia menyerang Wang Chen sekali lagi. Waktu yang tepat. Melihat si pembunuh menerkamnya lagi, Wang Chen tertawa keras. Tabrakan hebat sebelumnya sepertinya menyebabkan darah di tubuhnya mendidih dan pulih. Kekuatan puncak Star State Level 9 telah sepenuhnya dilepaskan. Merasakan aura hangat itu, aura Wang Chen menelan 10 ribu mil. Gerakan angin. Jurus kombinasi ini, yang sudah lama tidak dia gunakan, digunakan pada saat ini. Astaga! Gerakan ilahi itu anggun seperti angin, dan secepat kilat. Dengan cepat, Wang Chen sekali lagi menyerang di depan si pembunuh, dan senjata energi asal di tangannya tiba-tiba jatuh. Kecepatannya sangat cepat sehingga si pembunuh tidak bisa mengelak tepat waktu, dan hanya bisa memblokirnya. Tidak terjadi ledakan besar, namun kekuatan gerakan angin ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Saat kedua senjata itu bentrok, api Rosevins di tubuh Wang Chen tiba-tiba meletus. Api yang tak terbatas membuat senjata energi asal tampak seperti telah berubah menjadi naga api. Naga api itu membuka mulutnya yang berdarah, dan saat ia mengaum, ia dengan paksa merobek senjata dewa si pembunuh. Di saat yang sama, api menyebar ke sepanjang senjata suci dan dengan cepat menelan si pembunuh. Ini. Adegan ini menyebabkan pupil si pembunuh mengecil, dan dia menjerit tidak percaya. Dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Dia sebenarnya. Dia ingin menariknya keluar, tetapi si pembunuh menyadari bahwa senjata sucinya sepertinya telah digigit, dan dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Kekuatan dahsyat itu menarik senjata sucinya dengan erat. Hal ini menyebabkan ekspresi si pembunuh berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian, si pembunuh berteriak kaget. Dia merasakan energi iblis di tubuhnya dengan cepat diserap bersama senjata sucinya. Lebih penting lagi, naga api telah menyebar ke tubuhnya, dan kekuatan isap yang kuat itu dengan cepat mengeluarkan energi iblis di tubuhnya. Bajingan, istirahatkan untukku. Karena terkejut, si pembunuh dengan tegas memilih untuk menyerah pada senjata suci di tangannya. Energi iblis keluar dari tubuhnya, dan dia mundur. Sangat terlambat. Melihat si pembunuh hanya bereaksi sekarang dan ingin melarikan diri, Wang Chen mencipir. Hujan badai. Akumulasi energi dan energinya sendiri langsung meledak seperti bom. Gemuruh. Seluruh domain roh jahat bergetar hebat. Ah! Karena lengah, si pembunuh berteriak saat dia terlempar. Energi kekerasan tidak memberinya kesempatan untuk melawan sama sekali. Wang Chen memang tidak bisa menggunakan terlalu banyak energi iblis. Mas, bagaimanapun juga, ada perbedaan besar antara energi iblis dan energi asal. Namun, Wang Chen untuk sementara dapat mengumpulkan energi iblis. Sama seperti saat ini, akumulasi energi iblis dikombinasikan dengan energi asalnya dan kekuatan bintang-bintang. Ketika ketiga energi itu menyatu dan meletus dalam sekejap, kekuatannya menjadi lebih kuat dari yang diperkirakan. Kekuatan ledakan ini bahkan lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh dari ahli tingkat bintang sempurna. Itu hampir sama dengan serangan tingkat bulan mistik, kan? Berlumuran darah, tubuh si pembunuh terlempar ratusan meter jauhnya. Di tengah suara gemuruh, tubuh si pembunuh mendarat dengan keras di tanah. Sepuluh ribu hantu, dengarkan perintahku. Arrai roh jahat. Saat si pembunuh diledakan, Wang Chen mengejarnya sambil dengan cepat memadatkan jimat di tangannya. Dengan gelombang token sepuluh ribu hantu, roh jahat muncul lagi. Sosok raja roh jahat yang besar melintas, muncul di samping si pembunuh yang mendarat dengan keras di tanah. Desir Di mata si pembunuh yang ketakutan, raja roh jahat merobek sesuatu, yang terdengar seperti nyata. Ah! Pembunuh itu berteriak, setidaknya sepertiga dari jiwanya terkoyak, menyebabkan pemimpin para pembunuh itu menderita luka berat lagi. Wajahnya memucat saat dia berteriak. Guntur ilahi! Saat ini, Wang Chen mengejarnya. Raja roh jahat menghilang dalam sekejap, dan Wang Chen mengikutinya dari dekat, mengayunkan pedangnya. Gemuruh! Di domain roh jahat, awan gelap tiba-tiba berkumpul. Kilatan petir ungu, seperti naga, dengan cepat melesat melintasi langit dan turun. Ledakan! Pembunuh itu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, kembali menderita luka berat. Ini adalah guntur ilahi, bahkan tengli terluka para saat tertangkap basah, apalagi pembunuh bayaran di depannya ini. Asap hijau mengepul, dan jeritan yang menyayat hati terdengar. Di divine thunder, tubuh si pembunuh hangus hitam, tanpa luka tanpa cedera. Raja Roh Jahat Setelah satu gerakan, Wang Chen mengembunkan segel tangan lainnya, memanggil Raja Roh Jahat. Raja Roh Jahat melintas dan mencabik-cabik si pembunuh lagi. Ah! Saat dia berteriak, jiwa si pembunuh dengan kejam dicabut dari tubuhnya. Itu benar, itu telah dicabut. Setelah mengalami serangkaian serangan, pemimpin para pembunuh itu ketakutan, dan dia sudah terluka parah. Menghadapi robekan Raja Roh Jahat, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi kesempatan untuk melawan. Di bawah serangan habis-habisan Wang Chen, dengan bantuan Raja Roh Jahat, Wang Chen sebenarnya mampu menekan ahli alam bintang lingkaran penuh. Penindasan ini tidak memberikan kesempatan bagi pembunuh rilem bintang lingkaran penuh untuk melawan. Penghancuran jiwa, penghancuran angin, ledakan guntur, Raja Roh Jahat, guntur ilahi. Rentetan serangannya luar biasa, tak terhentikan. Dalam keadaan seperti itu, pemimpin para pembunuh juga terbunuh. Semuanya berjalan begitu lancar, begitu mudah. Bahkan Wang Chen pun memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Domain Roh Jahat, apakah ini kekuatan terkuat dari Domain Roh Jahat? Wang Chen melihat mayat pemimpin para pembunuh di tanah dan terdiam. Dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya. Dikombinasikan dengan ilusi Domain Roh Jahat, ditambah dengan serangan diam-diam dari Raja Roh Jahat, kombinasi ketiganya dapat melepaskan kekuatan terkuat dari Domain Roh Jahat. Wang Chen sepertinya sudah memahaminya. Meskipun sebuah domain sangat kuat, tidak mudah untuk mengandalkan domain yang kuat untuk mengalahkan lawan. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mencapai hal ini, atau mungkin tidak semudah itu untuk melakukannya. Domain yang paling kuat adalah mengutamakan orang dan diri sendiri sebagai pusatnya. Inilah arti sebenarnya dari keberadaan domain tersebut. Hanya dengan begitu domain tersebut dapat melepaskan kekuatan terkuatnya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena ilusi Domain Roh Jahat, jika bukan karena serangan diam-diam Raja Roh Jahat, dia tidak akan bisa membunuh pembunuh ini dengan mudah. Meskipun tidak menjadi masalah bagi Wang Chen untuk membunuh si pembunuh dengan kekuatannya saat ini, pertempuran yang sulit tidak dapat dihindari. Jadi begitu. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Dengan pencerahan ini, Domain Roh Jahat tampaknya telah meningkat lebih dari satu tingkat. Ini bukan hanya Domain Roh Jahat, Domain Sura dan bahkan Nine Heaven Sage Hall sama, bukan. Segera, Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Mungkin cara kerjasamanya berbeda. Namun, jelas bahwa kerjasama adalah hal yang paling penting. Saat ini, Wang Chen menemukan jalan keluar baru. Sebuah cara untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika Wang Chen mendapatkan pencerahan seperti ini dua hari yang lalu, mungkin dia tidak akan begitu malu dalam pertempuran melawan Lone Wolf. Atau, jika Wang Chen bertarung melawan Lone Wolf sekarang, dengan peningkatan kekuatannya dan pencerahan ini, Wang Chen memiliki kepercayaan diri untuk melawan Lone Wolf. Kegigihan yang menghancurkan surga. Saat berikutnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin.